Patriark. Tangisan kesakitan, tangisan alarm yang menyayat hati dan membelah paru-paru saling terhubung. Kedua anggota klan Vientin berada dalam keputus asaan dan diambang kehancuran. Patriark yang paling kuat, Patriark Realem Raja Ilahi, Patriark yang mereka harapkan, terbunuh seketika. Dibunuh seketika tanpa ada waktu untuk bereaksi. Harapan klan Vientin hancur. Apa yang lebih kejam dari itu? Bagaimana perasaan Anda ketika Anda melihat harapan setelah putus asa selama bertahun-tahun? Saat itu, rasanya seperti berjalan dari neraka ke surga. Namun, ketika harapan itu hancur secara tiba-tiba, itu lebih kejam daripada jatuh dari surga ke neraka. Kegelapan tanpa batas, keputus asaan tanpa batas. Itulah perasaan klan Vientin. Terkesiap. Selain orang-orang dari klan 10.000 gajah, semua orang di tempat kejadian tersentak saat ini. Mata semua orang terbuka lebar karena tidak percaya. Ini. Patriark dari delapan sekte hutan belantara terkejut. Betapa kuatnya. Bagaimana dia melakukannya. Patriark sekte tepi langit terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Patriark Gunung Sainte, yang menghindari serangan Wang Yan, tercengang. Wajahnya menjadi pucat. Di tengah hembusan nafas penonton dan keributan penonton, lelaki tua dari Gunung Suci itu justru merasakan sedikit gemetar. Wang Yan, seberapa kuat dia. Orang ini terlalu menantang surga. Raja Ilahi tingkat menengah. Atau bahkan lebih bertenaga. Dia seharusnya menjadi Raja Ilahi tahap akhir. Bagaimana mungkin, dia melewatkan seluruh alam Raja Ilahi. Kepala klan surah yang legendaris seharusnya tidak membiarkan dia melakukan lompatan sebesar itu. Bukan. Empat klan besar, empat tempat suci, klan iblis, klan binatang buas. Semua orang terkejut. Mereka masih belum bisa menentukan kekuatan Wang Yan. Namun, mereka yakin Wang Yan sangat kuat. Dia sangat kuat. Dia cukup kuat untuk membunuh Raja Ilahi tahap awal secara instan. Kekuatan tempurnya tidak dapat diukur. Sebelum Wang Yan mengasingkan diri, dia hanya sangat dekat dengan alam Raja Ilahi. Tapi sekarang, setelah kembali dari pengasingan, dia telah maju pesat. Kecepatan peningkatannya bahkan mengejutkan semua orang yang terpana oleh Wang Chen, dan mereka masih sulit menerimanya. Wang Chen cukup menantang surga, bukan? Namun, Wang Yan tampaknya, kali ini bahkan lebih menantang surga. Apa sebenarnya yang terjadi saat dia mengasingkan diri? Apa yang terjadi padanya? Apa sebenarnya yang dia peroleh? Semua ini membuat orang merasa sangat bingung. Secara keseluruhan, saat ini, Wang Yan mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang merasa sulit untuk percaya. He he, kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Raja Dewa, dia hanyalah Raja Dewa palsu. Huh, beraninya kamu kurang ajar di sini. Anda tidak berhak mengkritik keluarga Wang saya. Wang Yan mencibir dengan jijik ketika dia melihat tubuh dingin lelaki tua dari klan Vientin berbaring dan menyerap sisa jiwa yang hendak melarikan diri ke dalam tubuhnya. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun berani bersikap kurang ajar? Sekarang, giliranmu. Mengabaikan tatapan kaget dan ekspresi ngeri dari orang-orang di sekitarnya, Wang Yan mengalihkan perhatiannya ke lelaki tua pucat dari Gunung Sainte. Kamu, Wang Yan, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Wang Yan, kamu tidak bisa melakukan ini. Anda tidak dapat menyerang saya. Wang Yan Melihat Wang Yan mendekat selangkah demi selangkah, penatua klan Gunung Sainte yang sebelumnya bersemangat, mencibir, dan sombong akhirnya merasa takut. Selain pemimpin suci, raja dewa lainnya dari klan Gunung Sainte telah dibunuh oleh Wang Chen dan yang lainnya. Bagaimana dengan dia? Meskipun dia tampaknya memiliki kekuatan raja dewa sekarang, itu karena pemimpin suci telah meningkatkannya dengan paksa. Kekuatannya tidak jauh berbeda dengan lelaki tua dari klan Vientin. Jika Wang Yan bisa dengan mudah membunuh lelaki tua dari klan Vientin di depan semua orang, bukankah dia? Wang Yan benar-benar akan membunuh seseorang. Dia benar-benar akan membunuh seseorang. Saat memikirkan penilaiannya terhadap Wang Yan, lelaki tua dari klan Gunung Sainte itu ketakutan. Saat dia menghadapi Wang Yan yang mendekat, lelaki tua dari klan Gunung Sainte itu memucat. Dia mundur selangkah demi selangkah. Selain rasa takut di matanya, yang ada hanya rasa takut. Gila! Wang Yan orang gila! Siapa sangka orang gila ini berani membunuh orang secara sembarangan di depan semua orang? Terlebih lagi, kekuatan orang gila ini juga begitu hebat. Tidak! Selamatkan aku! Selamatkan aku! Orang ini gila! Dia iblis. Dia bersekongkol dengan surah. Dia pingsan. Akhirnya, lelaki tua dari klan Gunung Sainte itu jatuh ketakutan. Niat membunuh yang terpancar dari Wang Yan membuatnya tidak bisa mempedulikan hal lain. Orang tua dari klan Gunung Sainte berteriak minta tolong. Kamu mendekati kematian. Mendengar kata-kata lelaki tua dari klan Gunung Sainte, mata Wang Yan berbinar dingin. Beraninya kamu berbicara omong kosong ketika kamu berada di ambang kematian. Buk-buk! Tiba-tiba, Wang Yan mengerahkan kekuatan di kakinya. Astaga! Seluruh ruang terdistorsi oleh kekuatan yang menakutkan. Seluruh aola bergetar karena tekanan. Seluruh tanah terbuka. Di bawah kekuatan yang sangat besar, Wang Yan berubah menjadi aliran cahaya dan berlari menuju lelaki tua dari klan Gunung Sainte dengan kecepatan yang sulit diikuti dengan mata telanjang. Langkah membunuh. Wang Yan akan membunuh lagi. Tidak! Wang Yan, hentikan! Wang Yan! Melihat Wang Yan sekali lagi menyerang dengan kecepatan kilat, ekspresi orang-orang yang baru saja sadar kembali berubah menjadi lebih buruk. Di tengah seruan kekhawatiran, beberapa tetua memimpin dan menyerang ke depan dalam upaya menghentikan Wang Yan. Hah! Sayangnya, menghadapi upaya orang-orang ini untuk menghentikannya, Wang Yan hanya mendengus dingin, wajahnya penuh penghinaan. Ingin menghentikan saya, orang-orang ini tidak cukup. Mati! Mengabaikan orang-orang yang mengejarnya, Wang Yan hanya memperhatikan lelaki tua sialan itu dari klan Gunung Sainte. Ledakan! Dengan sebuah pukulan, nyala api hijau tua menyala di lengan Wang Yan, seperti setan yang mengaum. Tidak! Tidak ada yang bisa menghentikan Wang Yan. Wang Yan benar-benar datang. Melihat Wang Yan berlari ke arahnya, mata lelaki tua dari klan Gunung Sainte menyusut. Ketakutan, kengerian, penyesalan. Itu benar. Pada akhirnya, semua emosi tersebut berubah menjadi penyesalan. Jika dia tahu bahwa Wang Yan sangat gila, lelaki tua dari klan Gunung Sainte lebih baik mati daripada menantang Wang Yan. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Jadi, lelaki tua itu menyesal sekarang. Tapi sudah terlambat. Tidak! Keputus asaan menyelimutinya, dan wajah lelaki tua itu berubah menjadi ganas. Dalam keputus asaan, dia akan meledak atau mati. Orang tua dari klan Gunung Sainte memilih untuk meledak. Dia tidak rela menunggu kematian, tidak rela mati seperti ini. Enyah! Di tengah suara gemuruh, lelaki tua itu meninju dengan kedua tangannya, mencoba memblokir Wang Yan. Ayam dan anjing liar yang tidak berguna. Melihat lelaki tua itu mencoba melawan, wajah Wang Yan penuh dengan penghinaan. Ledakan! Sebuah pukulan dilempar tanpa ragu-ragu. Tanpa jeda sedikitpun. Bang! Dalam sekejap, suara tabrakan terdengar. Bang! 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 Kemudian, serangkaian ledakan terdengar. Buah-buahan. Di tengah ledakan, kabut darah memenuhi langit, hujan darah, daging dan darah berceceran di mana-mana. Ah! 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 Jeritan yang menyayat hati tiba-tiba terdengar. Itu benar, itu adalah jeritan yang menyayat hati, dan seberapa besar keputus asaan yang ada di dalamnya. Sangat kuat, sangat menakutkan. Serangan Wang Yan tidak bisa dihentikan, seolah bisa menghancurkan dunia. Di bawah pukulan Wang Chen, lelaki tua dari klan Gunung Sainte, yang mencoba memblokirnya, kedua tangannya diledakan, dan bahkan tulangnya hancur. Adapun pukulan Wang Yan, itu seperti pisau panas menembus mentega. Bang! Pada akhirnya, setelah menghancurkan kedua lengannya, pukulan Wang Yan mendarat di tubuh lelaki tua dari klan Gunung Sainte. Jeritan itu tiba-tiba berakhir. Bang! Awan kabut darah meledak, dan daging serta darah tak berujung berceceran di mana-mana. Pukulan ini, dibandingkan dengan yang digunakan untuk melawan leluhur lama klan Vientin. Bahkan lebih kejam lagi, tidak diketahui seberapa kuatnya. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan lelaki tua dari klan Gunung Sainte itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia hancur berkeping-keping. Tubuh fisiknya yang kuat itu, tapi di bawah serangan Wang Yan, itu hancur total. Tetaplah di sini. Saat tubuhnya dihancurkan, jiwa dewa yang bersiap untuk melarikan diri juga ditangkap oleh Wang Yan, di tengah teriakan Wang Yan. Tidak! Jangan! Jangan bunuh aku! Lepaskan aku! Aku salah! Aku tidak akan berani melakukannya lagi! Wang Yan! Lepaskan aku! Jiwa ilahi yang lemah juga ada di tangan Wang Yan, dan hidup dan matinya ada di tangan Wang Yan. Kali ini, lelaki tua dari klan Gunung Sainte itu akhirnya terkejut. Dia tidak bisa tidak memohon dan mengakui kesalahannya. Saya bukan manusia, saya telah menganiaya keluarga Wang, saya telah menganiaya keluarga San. Semua ini dilakukan oleh Tuhan yang kudus. Holy Lord pergi ke dunia surah, dan dia pergi untuk membentuk aliansi dengan dunia surah. Dia memintaku untuk memutuskan aliansi. Dia memintaku untuk mengulur waktu. Itu bukan ideku, aku hanya terbiasa. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Benar, ada juga Wang Chen, dialah yang menghancurkan konspirasi dan rencana dewa sejati, dialah yang melakukannya. Kekuatan surah Anda juga diperoleh setelah Holy Lord membangkitkan surah-surah yang legendaris dan memurnikan jenazahnya. Aku telah berbuat salah padamu, jangan bunuh aku. Saya bersedia mengatakan yang sejujurnya. Tolong lepaskan aku. Untuk hidup, lelaki tua itu tidak lagi peduli pada hal lain, dan menumpahkan semua yang dia tahu. Perasaan berada di tangan orang lain, hidup dan mati di tangan orang lain, sungguh sulit diterima. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, bagaimana mungkin orang tua itu peduli pada Holy Lord? Bagaimana dia masih peduli dengan Gunung Sainte? Dia hanya ingin hidup. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini. Ya Tuhan, Holy Lord sebenarnya berkolusi dengan dunia Shuro. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi begitu. Jadi semua ini adalah perbuatan Holy Lord. Saat menghadapi kematian, lelaki tua Gunung Sainte yang rusak itu menumpahkan semua yang dia tahu. Dan semua ini cukup mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama orang-orang tua yang mengejar Wang Yan, menatap mereka dengan marah. Mereka bahkan ingin mengejar tanggung jawab Wang Yan, dan ingin menghukum Wang Yan karena membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi siapa sangka semuanya akan berakhir seperti ini? Apa yang mereka dengar? Jadi semua ini adalah sebuah konspirasi. Itu adalah konspirasi Holy Lord. Holy Lord tidak hanya salah menuduh keluarga Wang dan keluarga Zan, tetapi dia juga menganiaya Wang Chen dan Wang Yan. Holy Lord ingin mengulur waktu, tapi dia sebenarnya ingin berkolusi dengan dunia Shuro. Setelah mengetahui informasi ini, seluruh adegan meledak setelah beberapa saat yang mengejutkan. 3632 Apakah kebenarannya sudah terungkap? Saya tidak menyangka ini akan menjadi hasilnya. Tuan Suci benar-benar mempunyai konspirasi. Orang terkutuk itu, melihat rencananya dirusak oleh kita, dia. Dia pergi ke Alam Shuro untuk bergandengan tangan dengan Alam Shuro. Gila, dia pasti orang gila. Orang gila yang lebih gila dari dewa sejati. Di kejauhan, keluarga Wang, keluarga Zan, empat klan besar, empat tanah suci, klan iblis, klan binatang buas, keluarga Mo, keluarga Han. Semuanya gempar setelah mendengar berita tersebut. Siapa sangka mereka akan mendapat kabar sensasional seperti itu? Sang penguasa Suci telah melakukan hal gila seperti itu. Seluruh Aola sedang gempar saat ini. Seperti yang diharapkan, konspirasi Gunung Sainte tidaklah kecil. Di antara orang-orang ini, Yosin Yan adalah yang paling tenang. Melihat Wang Yan, Yosin Yan tersenyum. Benar saja, pria yang biasanya pendiam ini bukanlah orang yang gegabuh. Adalah haknya untuk mendukungnya. Selama bertahun-tahun, Wang Chen mempercayai Wang Yan untuk menangani semua urusan dan membiarkannya mengambil keputusan. Itu bukanlah tindakan yang gegabuh. Apa yang bisa dikatakan penduduk Gunung Sainte sekarang? Apa yang bisa dikatakan orang-orang di Aola sekarang? Siapa yang bisa membicarakan keluarga Wang? Siapa yang bisa membicarakan warisan Wang Chen? Yosin Yan tersenyum dingin. Hasilnya sudah diputuskan. Gunung Sainte, kamu bajingan. Patriark dari Sekte Bahuang tidak bisa menahan kutukan. Dia hampir tertipu oleh Gunung Sainte. Dia hampir menunda hal yang sangat penting. Jika aliansi gagal terbentuk saat ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Apa yang harus mereka lakukan jika penguasa suci mengambil keuntungan dari situasi ini? Apa lagi yang kamu tahu? Teriak Patriark Sekte Margin Dunia sambil melihat sisa jiwa di tangan Wang Yan dengan wajah muram. Dia terkejut dengan apa yang dia ketahui? Apakah ada sesuatu yang lebih mengejutkan yang tidak dia ketahui? Orang tua dari Sekte Margin Dunia menatap jiwa yang tersisa. Wajahnya sangat suram, dan niat membunuhnya terlihat jelas. Orang-orang yang hadir hampir diperlakukan sebagai badut dan diajak bermain-main. Aku tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Itu semua yang aku tahu. Ini adalah sesuatu yang tidak sengaja diungkapkan oleh Holy Lord. Dia sudah memasuki celah itu. Dia akan segera kembali. Kami semua di Gunung Sainte menantikan kembalinya Holy Lord. Dihadapkan pada pertanyaan ini dan niat membunuh yang tak terbatas, jiwa yang tersisa buru-buru menjawab. Lepaskan aku, jangan bunuh aku. Wang Yan, jangan bunuh aku. Kemudian, melihat ke arah Wang Yan, jiwa yang tersisa dengan keras memohon belas kasihan dan meratap. Apa gunanya membuatmu tetap ada? Wang Yan dengan dingin mendengus dengan wajah tanpa ekspresi saat menghadapi permohonan mereka. Tidak membunuhnya, apakah dia seharusnya mempertahankannya? Bagi musuh-musuhnya, metode Wang Yan bahkan lebih kejam daripada metode Wang Chen. Mati. Dengan mendengus dingin, Wang Yan tiba-tiba menyerang jiwa yang tersisa. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan Wang Yan. Tidak ada yang berani menghentikan Wang Yan, dan tidak ada yang berani menghentikan Wang Yan. Semua orang memandang Wang Yan dengan ekspresi rumit. Melihat jiwa yang tersisa, ekspresi mereka sedingin es. Tidak, jangan, Wang Yan, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku sudah memberitahumu sebuah rahasia besar. Kamu tidak bisa membunuhku. Melihat Wang Yan akan membunuhnya, melihat bahwa dia tidak dapat menyelamatkan nyawanya bahkan setelah mengatakan semua yang dia tahu, jiwa yang tersisa benar-benar ketakutan. Dia berteriak keras dan memohon belas kasihan. Sayangnya, semuanya sia-sia. Segera, jeritan dan jeritan itu tiba-tiba berakhir. Meninggal dunia. Dengan suara robekan yang tumpul, sisa jiwa langsung dicabik-cabik oleh Wang Yan. Sekarang, apakah kamu masih perlu aku menjelaskannya? Setelah berurusan dengan lelaki tua dari Gunung Sainte, Wang Yan melirik semua orang yang hadir dan bertanya tanpa ekspresi. Sepertinya kita salah paham tentang kepala keluarga Wang. Kami gagal menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Memang ada celah. Sikap dominan Wang Yan membuat semua orang terdiam saat ini. Kekuatan dan alasannya ada di sana. Bahkan jika Wang Yan kurang ajar, siapa yang bisa mengatakan apapun tentang hal itu. Penampilan Wang Yan sebelumnya telah menjelaskan segalanya. Sepertinya aku tidak perlu mengatakan apapun lagi. Saat orang-orang ini saling memandang, sebuah suara lembut terdengar dari luar Aula. Sesaat kemudian, beberapa sosok masuk ke Aula. Bukankah sosok-sosok ini adalah Huan Wu, Cimei, Zilan, dan yang lainnya. Dengan kemunculan sosok-sosok ini, segala sesuatu di Aula tampak meredup. Salah satu dari angka-angka ini sangatlah indah, cukup untuk menyebabkan kehancuran suatu bangsa. Mereka cukup untuk membuat semua makhluk hidup jatuh cinta pada mereka. Faktanya, sosok-sosok yang tiada taraf ini cukup membuat orang bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Bagaimana bisa ada wanita sempurna di dunia ini? Hal ini terutama berlaku bagi wanita yang memimpin. Dia seperti peri dari sembilan surga. Dia adalah seorang wanita yang tidak seharusnya berada di dunia fana. Dalam sekejap, Aula menjadi sunyi senyap. Mata semua orang terfokus pada angka-angka ini. Saat dia melihat sosok ini, senyuman muncul di wajah Wang Yan. Wu Kingsui dan Zilan telah kembali bersama Wang Yan kali ini. Namun, mereka bertemu dengan Cimei dan Huan Wu dalam perjalanan, jadi mereka berdua memutuskan untuk bepergian bersama mereka. Inilah sebabnya Wang Yan datang ke sini sendirian. Adapun apa yang sedang dilakukan Huan Wu, Wang Yan tidak peduli, dia juga tidak bertanya. Dia hanya perlu tahu bahwa Huan Wu tidak akan menyakiti Wang Chen atau melakukan hal buruk. Itu sudah cukup. Ini adalah gaya Wang Yan dalam melakukan sesuatu. Zilan, senior Cimei, senior Kingsui, senior Huan Wu. Dikam keluarga Wang, Yosin Yan tersenyum saat melihat sosok tersebut. His, ini. Nyonya Phoenix. Mungkinkah itu Nona Phoenix? Orang-orang dari keluarga Zan, empat keluarga besar, dan empat tanah suci terkejut dan takjub saat melihat Huan Wu. Wanita. Ketika mereka melihat Yu Qian Q memberi hormat tanpa ragu-ragu, mereka tidak bisa lagi tetap tenang. Salam, senior. Setelah Yu Qian Q, kerumunan mengikuti dan memberi hormat. Nyonya Phoenix. Astaga, mungkinkah dia, Phoenix purba. Phoenix nirwana. Abadi dan abadi. Mungkinkah dia adalah Phoenix Maiden, satu-satunya pemilik garis keturunan Phoenix? Itu Phoenix Maiden. Aku pernah melihat potretnya di sekte. Setelah semua orang dari keluarga Wang, keluarga Wang, dan keluarga Zan membungkuk kepada Huan Wu, kerumunan di Aula meledak. Semua orang gempar. Gadis Phoenix. Mungkin banyak generasi muda yang belum mengetahui nama ini. Namun, tidak ada seorang pun di generasi tua yang tidak mengetahui nama ini setelah mencapai level tertentu. Dengan status dan kekuatan mereka, mereka telah berhubungan dengan banyak hal di zaman purba. Gadis Phoenix. Dia benar-benar dewa agung di zaman purba. Statusnya berada di urutan kedua setelah dewa sejati dan dewa iblis. Rumor mengatakan bahwa dia keluar dari kekacauan dan membentuk garis keturunannya sendiri. Kekuatannya tak tertandingi, dan dia abadi dan abadi. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut bahwa orang legendaris telah muncul pada saat ini? Bahkan kekuatan besar seperti sekte margin dunia dan delapan sekte terpencil harus menundukkan kepala bangsawan mereka di depan Huan Wu. Tidak perlu melakukan itu. Aku di sini hanya untuk menyumbangkan sedikit kekuatanku pada keturunan surah. Saya pikir saya harus menjelaskan banyak hal kepada Wang Chen, tetapi sepertinya itu tidak perlu. Tidak perlu lagi meragukan identitas Wang Chen. Dia sedang mengasingkan diri. Aku satu-satunya yang tahu di mana dia berada. Aku akan kembali ketika waktunya tiba. Prioritas utama kami sekarang adalah menangani pasukan Shuro. Holy Lord telah memasuki alam Shuro. Surah sering muncul akhir-akhir ini, jadi hanya masalah waktu sebelum pasukan surah tiba. Saya harap semua orang dapat memikirkan gambaran yang lebih besar. Huan Wu menghela nafas dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa ketika dia melihat kerumunan menyambutnya setelah keributan. Harus dikatakan bahwa mengingat kepribadian pantom dan cer, jarang sekali dia melakukan percakapan seperti itu dengan orang asing ini. Mungkin, jika bukan karena Wang Chen, Huan Wu tidak akan mengatakan hal seperti itu, bukan? Chi Mei mau tidak mau mengungkapkan sedikit keterkejutan saat melihat ini. Kamu benar, senior. Kali ini, kami hampir disesatkan oleh Gunung Sainte dan kelompoknya. Kami hampir melakukan kesalahan. Benar, Gunung Sainte dan kelompok orang rendahannya pantas mati. Jika kita melakukan kesalahan, bukankah kita akan menjadi pendosa dunia? Gunung Sainte tidak bisa dimaafkan. Kalau begitu, delapan sekte desolate secara alami tidak memiliki masalah dengan aliansi ini. Sekte margin dunia secara alami akan bergabung. Kami juga. Kami juga. Kebenaran telah terungkap. Bahkan Phoenix Maiden Huan Wu yang legendaris telah muncul. Apa lagi yang perlu diragukan? Terlepas dari apakah itu benar atau tidak. Karena mempertimbangkan gambaran besarnya atau demi Huan Wu, tidak seorang pun yang hadir berhak menolak aliansi tersebut. Memikirkan hal ini, kekuatan dan klan yang belum pernah berbicara sebelumnya akhirnya memecah kesunyian dan menyuarakan suara mereka. Melihat situasi di hadapan mereka, Yosin Yan dan yang lainnya akhirnya tersenyum. Krisis telah dapat dicegah. Sekarang situasi secara keseluruhan sudah stabil, situasinya sudah stabil. Sekarang pengaturan internal telah dibuat, hanya perlu beberapa hari bagi mereka untuk melakukan penyesuaian dan melancarkan serangan balik. Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas lega secara bersamaan. Harus dikatakan bahwa kemunculan Wang Yan yang tepat waktu dan kedatangan Huan Wu yang tepat waktu telah memainkan peran yang besar. Kalau tidak, apa hasilnya sekarang? Sungguh tidak terbayangkan. Baiklah, kalau begitu, ayo selesaikan masalah ini. Kata Zan Yunpeng sambil tersenyum setelah bertukar pandang dengan semua orang yang hadir. Menurut pendapatku, karena Nyonya Huan Wu telah kembali dan kepala keluarga Wang sedang berkultivasi secara tertutup, Nyonya Huan Wu harus menjadi pemimpin. Pemimpinnya sekarang. Zan Yunpeng menatap semua orang dan berkata dengan suara yang dalam. Saya setuju. Tentu saja. Sekarang penari hantu telah tiba, siapa yang memiliki status lebih tinggi darinya? Siapa yang lebih mampu darinya? Siapa yang lebih bergensi darinya? Oleh karena itu, tidak ada yang keberatan dengan saran Zan Yunpeng. Semua orang mengungkapkan ekspresi dukungan dan kegembiraan. 3633 Semangat yang terdongkrak oleh kemunculan pantom dan cer melampaui imajinasi siapapun. Antusiasme semua orang di aula terlihat jelas. Apa arti kemunculan seorang ahli kuno dan ahli legendaris pada momen genting ini? Ahli yang tiada taranya sudah memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Tentu saja, semua orang berharap pantom dan cer akan menjadi pemimpin. Bahkan keluarga Zan dan keluarga Wang pun tidak puas dengan saran ini. Perlu dicatat bahwa Zan Yunpeng mengemukakan saran ini setelah berdiskusi dengan Yosin Yan. Ini adalah pendapat tulus keluarga Zan dan keluarga Wang. Tidak perlu untuk itu. Aku akan meninggalkan tempat ini hari ini. Saya perlu membuat beberapa persiapan. Jika pasukan surah datang, kita tidak bisa membiarkan mereka meninggalkan Provinsi Ling. Saya tidak punya waktu luang. Keluarga Wang dan keluarga Zan sudah cukup untuk mengatasi hal ini. Kekuatan Wang Yan luar biasa sekarang. Jika Wang Chen kembali, dialah yang bisa membalikkan keadaan. Pantom dan Cer menghela nafas menghadapi antusiasme semua orang. Pemimpin Pantom dan Cer tidak pernah tertarik dengan hal ini. Jika bukan karena kedatangan surah, dia tidak akan datang ke sini. Jika bukan karena Wang Chen, dia tidak akan peduli dengan masalah ini. Jadi, yang disebut pemimpin. Pantom dan Cer tidak tertarik dengan hal itu. Dia datang ke sini hari ini untuk membantu keluarga Wang dan keluarga Zan mengatasi masa sulit ini dan mengintimidasi beberapa. Pada akhirnya, itu semua demi Wang Chen. Sekarang situasinya sudah stabil, Pantom dan Cer tentu saja tidak akan tinggal. Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tentu saja, itu untuk menghadapi kemungkinan kedatangan pasukan Shuro. Adapun aliansi di sini, keluarga Wang dan keluarga Zan sudah cukup untuk beroperasi sebagai inti. Terlebih lagi, empat keluarga besar dan empat tanah suci adalah kekuatan kuno. Bagaimana mereka menjalankan aliansi? Mereka paling tahu ini. Dengan pemikiran tersebut, Pantom dan Cer menolak saran semua orang. Jika pasukan surah datang, aku akan kembali. Jika tidak ada yang salah, saya akan pergi jauh ke Provinsi Ling. Ketika Huan Wu melihat banyak orang tampak kecewa dengan kata-katanya, sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman saat dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Karena itu masalahnya, kami tidak akan memaksamu. Jika Lady Pantom memasuki Provinsi Ling, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda dengan apapun yang Anda butuhkan. Hari ini aliansi telah terbentuk. Kami akan menempatkan aliansi pada jalur yang benar secepatnya. Jika ada yang berani menimbulkan masalah saat ini, tentu saja kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Semua orang hanya bisa menghela nafas saat melihat sikap tegas Pantom Dancer. Karena Pantom Dancer tidak mau memimpin pasukan, dia tidak bisa memaksanya. Namun, jawaban Pantom Dancer tidak mengecewakan. Setidaknya, keputusan Pantom Dancer cukup mengembirakan. Dia tidak pergi. Dia langsung pergi ke depan, ke tempat paling berbahaya. Jika ini bukan dorongan terbesar, lalu apalagi? Siapapun yang memiliki otak akan dapat mengetahui betapa bergunanya ahli tersebut jika mereka berkelana jauh ke tanah tulang layu. Memikirkan hal ini, semua orang menjadi hidup kembali. Jika ada yang kamu butuhkan, kamu bisa langsung menghubungi Cimei. Meskipun aku sudah pergi, aku tidak jauh dari sini. Saya bisa bergegas kapan saja. Itu masih aolah yang sama, tapi kali ini jauh lebih sepi. Setelah mendiskusikan beberapa hal penting dari aliansi, orang-orang dari berbagai faksi pergi. Karena ini adalah masalah besar, mereka tentu harus segera memberitahu keluarga dan sekte mereka dan merespons dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah semua orang pergi, pantom dancer melihat ke arah Yosin Yan, Wang Yan, dan yang lainnya. Adapun Wang Chen, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Jika semuanya berjalan lancar, tidak lama lagi dia akan kembali. Ketika dia memikirkan Wang Chen, sudut mulut penari hantu melengkung menjadi senyuman. Seolah-olah ketidakpedulian di wajah penari hantu hanya akan mencair saat menyebut Wang Chen. Ketika dia melihat ini, Yosin Yan tidak bisa menahan senyum penuh arti. Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu lagi, senior. Hati-hati, senior. Liu Xin Yan membungkuk pada pantom dancer dan berkata setelah pantom dancer selesai memberikan instruksinya. Tidak perlu bersikap sopan di antara kita. Garis keturunan Azure Dragon, itu benar. Mungkin Anda akan mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Namun, Anda harus menunggu kembalinya Wang Chen. Pertemuan kebetulan itu ada hubungannya dengan dia. Ekspresi rumit muncul di wajah pantom dancer saat dia melihat ke arah Yosin Yan. Tunangan Wang Chen Pantom dancer pasti akrab dengan Yosin Yan. Saat itu, di kota dosa, sudah berapa lama mereka hidup bersama. Pantom dancer juga mengagumi Yosin Yan. Oleh karena itu, dia secara alami memiliki perasaan yang berbeda terhadap Yosin Yan. Pertemuan yang tidak disengaja. Yosin Yan tersenyum saat mendengar kata-kata pantom dancer. Pertemuan yang tidak disengaja. Jika ini terjadi di masa lalu, Yosin Yan pasti akan mendambakan kesempatan ini. Saat itu, Wang Chen belum cukup kuat, dan Yosin Yan berharap menjadi tameng terkuat Wang Chen. Oleh karena itu, dia harus menjadi lebih kuat. Tapi sekarang. Namun kini, situasinya telah berubah. Pada suatu saat, Wang Chen diam-diam telah naik ke puncak dunia. Situasi saat ini tidak lagi sama dengan masa lalu. Jika Wang Chen membutuhkan perisai yang kuat untuk mendukungnya saat itu, sekarang Wang Chen membutuhkan perisai yang stabil. Apa yang disebut stabilitas ini dapat membantunya menstabilkan keluarganya, aliansi, dan bahkan dunia. Sebagai perbandingan, kekuatan bukan lagi hal terpenting. Yosin Yan tahu apa yang dibutuhkan Wang Chen. Dia juga tahu apa yang diinginkan Wang Chen dan apa yang perlu dia lakukan. Hal ini selalu terjadi. Oleh karena itu, Yosin Yan hanya tersenyum ketika pantom dan cer menyebutkan pertemuan kebetulan itu. Kita akan membicarakannya saat saudara Chen kembali. Itu bagus juga. Pantom dan cer mau tidak mau melihat lagi ke arah Yosin Yan ketika dia mendengar kata-katanya. Putri kebanggaan keluarga Ryu ini memang luar biasa. Mungkin hanya orang seperti itu yang bisa berdiri di sisi Wang Chen dan mengikuti Wang Chen hingga hari ini. Bibir pantom dan cer membentuk senyuman. Setelah memberikan beberapa instruksi, penari hantu pergi bersama Cimei dan Wukingswe. Fiuh! Setelah pantom dan cer dan yang lainnya pergi, Yosin Yan menghela nafas lega. Dia menatap kosong ke arah yang ditinggalkan penari pantom. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kak Valet Orchid, kamu akhirnya kembali. Saat ini, hanya Yosin Yan dan anggota inti keluarga Wang yang tersisa di aula. Ke, R tidak bisa menahannya lagi. Dia menghampiri Valet Orchid dan memeluk lengannya sambil tersenyum. Kembalinya Valet Orchid adalah Valet Orchid yang familiar. Ini adalah berita terbaik untuk K.R. Yosin Yan juga tersenyum dari lubuk hatinya dan menatap Valet Orchid. Mereka bertiga seperti saudara saat itu. Sekarang setelah mereka bertemu kembali, mereka sepertinya telah menemukan perasaan yang mereka miliki di masa lalu. Kak, kamu tidak boleh pergi kali ini. Ke, R adalah yang paling aktif. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan keras di samping Valet Orchid. Oke. Valet Orchid tersenyum dan menganggup ketika mendengar kata-kata K.R. Aku tidak akan pergi sekarang karena aku kembali. Valet Orchid berkata dengan lembut sambil membelai lembut rambut panjangnya yang menutupi bahunya. Itu adalah perasaan yang akrab dan orang-orang yang akrab. Seolah-olah mereka kembali ke masa lalu. Kali ini, mereka tidak ingin kehilangan satu sama lain. Ya, sulit bagimu selama ini. Memikirkan pengalaman Zilan selama bertahun-tahun, Yosin Yan menghela nafas, namun, sekarang semuanya baik-baik saja. Situasi saat ini tidak lagi sebanding dengan masa lalu, dan masa lalu tidak akan ada lagi. Tidak ada seorang pun yang bisa membiarkan Zilan menderita sedikitpun. Kakak Wang Yan, selamat atas kepulanganmu. Setelah menyapa Zilan, Yosin Yan memandang Wang Yan, yang duduk diam di samping, dan berkata sambil tersenyum tipis. Yosin Yan juga sangat berbahagia untuk Wang Yan. Kakak laki-laki Wang Chen ini, orang yang paling dekat dengan Wang Chen, juga orang yang paling dekat dengan Zilan. Mampu memurnikan kepala surah dengan sedikit pelarian dari kematian adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Yosin Yan tahu bahayanya. Hal ini menyebabkan Yosin Yan menghela nafas dengan emosi. Hei hei, itu hanya kebetulan. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Yan memperlihatkan senyuman bodoh dan berkata. Saat ini, dia tidak lagi memiliki sikap mendominasi yang tak tertandingi saat menghadapi para pahlawan dunia. Dia sepertinya sudah kembali tenang. Seolah-olah ini adalah Wang Yan yang asli. Hanya di depan Wang Chen Wang Yan akan menjadi seperti ini. Sekarang, ada satu lagi, Yosin Yan. Sebab, dia adalah orang yang paling dekat dengan Wang Chen. Tentu saja, dia juga kerabat Wang Yan. Dia akan menjadi pemilik masa depan warisan keluarga Wang. Sekarang kakak telah kembali, urusan dalam keluarga Wang masih harus ditanggung oleh kakak. Yosin Yan merenung sejenak, lalu berkata perlahan. Saya tidak memahami aspek ini. Sin Yan, kamu bisa melakukan sesuai keinginanmu. Ketika Chen kecil menyerahkan keluarga Wang kepadamu, aku datang untuk membantumu. Jika Anda memiliki instruksi, saya tidak akan mengatakan sepatah katapun. Wang Yan buru-buru berkata, Yosin Yan telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Kalau begitu, kenapa dia harus berubah? Di depan orang luar, Wang Yan bisa memamerkan kemampuannya. Namun, di sisi ini, Wang Yan bersedia untuk tetap diam. Jika dia dengan paksa ikut campur dalam urusan keluarga Wang, mungkin tangan Yosin Yan akan terikat dan itu akan membawa banyak masalah baginya. Wang Yan adalah orang yang cerdas. Dia tahu kapan harus membuat pilihan yang tepat. He he, kakak, kamu terlalu rendah hati. Sekarang aliansi telah terbentuk, masih banyak hal yang menunggu untuk diselesaikan. Ada banyak hal yang perlu kita tangani dan kerjakan dengan keras. Saya hanya berharap situasi di sini dapat stabil sebelum saudara Chen kembali. Memikirkan Wang Chen, Yosin Yan menghela nafas. Bagaimana kabar Wang Chen? Level apa yang dia coba tembus selama budidaya tertutup ini? Namun, dengan jaminan senior pantom dan sedang Xiaoyun mengawasinya, Wang Chen seharusnya tidak berada dalam bahaya, bukan? Memikirkan hal ini, kekhawatiran Yosin Yan menjadi sedikit berkurang dan sedikit lebih penuh harapan. Ketika dia kembali, Wang Chen pasti akan menguasai dunia, bukan? Yosin Yan sedang menunggu hari itu tiba. Sekarang aliansi telah terbentuk, ada beberapa hal yang tidak dapat ditunda lagi. Tiba-tiba, mata Yosin Yan berubah tajam. Jubah hitam, beritahu yang lain untuk memulai operasi. Beritahu sekte dan keluarga besar tentang hal ini juga. Gunung Sainte, kita bisa menghapus mereka yang berada di luar. Niat membunuh melintas di mata Yosin Yan. Untuk menangani urusan luar, pertama-tama kita harus menenangkan urusan dalam negeri. Kini konflik internal terbesar telah terselesaikan, sekarang saatnya membereskan konflik kecil lainnya. 3634. Kembalinya Phoenix Maiden dan aliansi dunia. Keesokan harinya, seluruh Battlefield terguncang oleh berita ini. Gadis Phoenix, apakah itu garis keturunan Phoenix legendaris dari Saman Purba? Apakah itu Phoenix Nirvana yang legendaris? Phoenix Maiden yang bisa hidup selamanya? Ya Tuhan, itu adalah yang maha kuasa dari Saman Purba. Dia benar-benar kembali. Cek cek cek, dunia benar-benar akan berada dalam kekacauan. Untungnya, kembalinya Phoenix Maiden memberi kita lebih banyak harapan melawan Sura. Tetapi aliansi ini, saya mendengar bahwa keluarga Wang dan keluarga San adalah pemimpinnya. Dengan Wang Chen sebagai intinya. Ketika semua orang mengetahui kembalinya penari hantu dan keberadaan aliansi dunia, keributan pun terjadi. Seluruh Paramount Battlefield menjadi diskusi. Kembalinya Phoenix Maiden ilusionari dan tentu saja merupakan acara yang menarik. Pahlawan dunia bisa membentuk aliansi. Ini juga merupakan kabar baik. Namun, aliansi ini dipimpin oleh keluarga Wang dan keluarga San, dengan Wang Chen sebagai intinya. Apakah itu benar-benar mungkin? Hal ini menarik banyak suara yang meragukan. Wang Chen, dia adalah pewaris Dewa Sejati. Keluarga Wang adalah keluarga Wang Chen. Wang Chen juga merupakan kepala keluarga San, yang memiliki hubungan dekat dengan Dewa Sejati. Dalam keadaan seperti itu, apakah pantas untuk membentuk aliansi dengan keluarga Wang dan keluarga San, dengan Wang Chen sebagai intinya? Kita harus tahu bahwa tidak ada seorang pun di seluruh medan perang tertinggi yang tidak mengetahui tentang Dewa Sejati. Alasan mengapa surat turun adalah karena Dewa Sejati. Ini adalah konspirasi dari Dewa Sejati. Reputasi yang dibangun oleh Dewa Sejati ribuan tahun yang lalu telah hancur dalam waktu singkat. Dia telah menjadi orang berdosa selama-lamanya. Saat ini, Wang Chen, keluarga Wang, dan keluarga San, yang memiliki hubungan dekat dengan Dewa Sejati, seharusnya terlibat. Bukankah itu benar? Mengapa mereka membentuk aliansi dengan mereka sebagai pemimpin? Banyak orang tidak mengerti. Dari sudut pandangku, aliansi yang dipimpin oleh keluarga Wang dan keluarga San mungkin akan mengirim seluruh dunia ke kuburnya. Wang Chen ini adalah warisan Dewa Sejati. Siapa yang tahu kalau dia bersekongkol dengan Dewa Sejati? Menurutku, keluarga Wang harus dimusnahkan. Keluarga San harus dimusnahkan. Wang Chen harus dieksekusi. Di tengah keraguan tersebut, sebuah suara samar mulai terdengar. Lambat laun, suara itu mulai menyebar. Apalagi dengan energi yang secara diam-diam menambahkan bahan bakar ke dalam api, situasinya menjadi semakin intens. Pada hari ini, keluarga Wang, keluarga San, dan Wang Chen didorong ke tengah perjuangan. Bahkan empat klan besar dan empat tempat suci pun terseret ke dalamnya. Bagaimana situasinya? Saat seluruh medan perang tertinggi sedang gempar, atmosfer di Gunung Sainte sangat berat di bawah langit malam. Mereka menerima kabar dari garis depan bahwa aliansi sebenarnya telah terbentuk. Hal ini membuat masyarakat di Gunung Sainte merasa ada yang tidak beres. Jika aliansi itu dibentuk, bukankah rencana Gunung Sainte akan gagal? Pertama, anggota inti Gunung Sainte yang tersisa berkumpul di pagoda surgawi. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang memegang posisi tertinggi di Gunung Sainte. Dengan kekuatan Raja Dewasemu, dia telah menjadi ahli nomor satu di Gunung Sainte. Itu sedikit sarkastik, tapi itulah kenyataannya. Tanpa disadari, Gunung Sainte telah dipaksa sedemikian rupa oleh keluarga Wang. Hal ini membuat semua orang di Gunung Sainte sangat membenci Wang Chen. Mereka membenci keluarga Wang, keluarga San. Kekuatan-kekuatan ini juga sangat membenci mereka. Dalam keadaan seperti itu, mereka tentu saja tidak dapat menyaksikan aliansi itu terbentuk dengan sukses. Saat ini, suara-suara keraguan di medan perang tertinggi telah diperparah oleh Gunung Sainte. Pada saat ini, sambil memandangi orang-orang di aula besar pagoda surgawi, lelaki tua itu menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana situasinya? Bagaimana situasi di luar? Bagaimana situasi di garis depan? Itulah yang paling dia khawatirkan. Badai sudah mulai. Saya khawatir keluarga Wang saat ini berada dalam kesulitan yang parah. Seorang pria parubaya mencibir ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Itu bagus. Orang tua itu menghela nafas lega ketika mendengar jawaban ini. Masih belum ada kabar dari pihak Penatua Kiyu. Namun, seolah dia memikirkan sesuatu, lelaki tua itu memperlihatkan ekspresi khawatir. Setelah semua Raja Dewa di Gunung Sainte terbunuh, Holy Lord dengan paksa menaikkan pangkat dua Raja Dewa. Salah satunya adalah Penatua Kiyu, dan yang lainnya adalah Penatua Wan dari keluarga Vientin. Kali ini, untuk menghentikan aliansi keluarga Wang, keduanya menuju ke garis depan di perbatasan Provinsi Ling. Di mana mereka? Mengapa belum ada kabar dari mereka? Hal ini membuat lelaki tua itu semakin khawatir. Sayangnya kedua tablet kehidupan ini tidak disimpan di Gunung Sainte. Dalam proses meningkatkan kekuatan mereka secara paksa, tablet kehidupan kedua ini mengalami masalah. Mereka belum menyempurnakan live tablet yang baru. Karena itu, keselamatan mereka berdua semakin mengkhawatirkan. Jika tidak ada yang terjadi pada kedua tetua ini, mengapa mereka tidak mampu menghentikan aliansi? Orang tua itu mengerutkan kening. Oh tidak, oh tidak. Saat lelaki tua itu sedang berpikir keras, sebuah seruan datang dari luar aula besar. Saat berikutnya, sesosok tubuh berlari ke aula besar dengan panik. Apa yang telah terjadi? Melihat sosok yang muncul di depan mereka, ekspresi semua orang mau tidak mau berubah. Apa yang telah terjadi? Mengapa orang-orang yang menjaga gerbang gunung menjadi begitu bingung? Mungkinkah keluarga Wang datang? Tidak. Mustahil. Saat ini, keluarga Wang menaruh seluruh fokus mereka di Provinsi Ling. Bagaimana mereka bisa datang? Holy Lord tidak berada di Gunung Sainteh, dan orang luar tidak mungkin mengetahui hal ini. Bahkan jika mereka waspada terhadap Holy Lord, mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Gerbang gunung kita sudah disegel, suara kami telah disegel. Pemuda yang menjaga gerbang gunung berkata dengan cemas ketika orang banyak menanyainya. Itu benar. Tadi, tak lama setelah malam tiba, udara di depan gerbang gunung menjadi kacau. Seluruh pagoda ilahi tampaknya telah terguncang. Kemudian, sebelum ada yang bisa memikirkan hal lain, pemuda yang menjaga gerbang gunung menemukan bahwa gerbang gunung-gunung Sainteh telah disegel. Apa maksudnya ini? Dengan kata lain, setelah disegel, dunia di mana Gunung Sainteh berada telah terisolasi dari dunia luar. Jika mereka tidak bisa membuka segelnya, mereka pasti tidak akan bisa meninggalkan Gunung Sainteh. Mereka telah menjadi mangsa yang terperangkap di dalam sangkar. Apa? Gunung Sainteh telah disegel. Bagaimana mungkin? Ekspresi semua orang berubah ketika mendengar kata-kata pria itu. Gunung Sainteh merupakan tanah suci yang telah ada selama jutaan tahun. Jika itu disegel oleh seseorang, itu akan menjadi lelucon. Gunung Sainteh tidak takut berperang. Bahkan jika pemimpin suci tidak ada di sini, mereka tidak takut akan serangan musuh. Bahkan tanpa pemimpin suci, mereka dapat mengandalkan sumber daya Gunung Sainteh dan susunan pelindung yang hebat di dalam Gunung Sainteh untuk bertahan melawan musuh yang kuat. Para ahli realem Dewa Raja Biasa bahkan tidak bisa bermimpi memasuki pagoda ilahi mereka. Tapi sekarang, pihak lain tidak memilih untuk bertarung. Mereka sebenarnya memilih untuk menyegelnya. Ini. Memikirkan hal ini, ekspresi lelaki tua itu berubah menjadi jelek. Apakah mereka akhirnya mengambil tindakan melawan Gunung Sainteh? Keluarga Wang, keluarga San, empat keluarga besar, empat negeri suci, mereka ada di sini. Mereka telah mengambil tindakan melawan Gunung Sainteh. Namun, mereka tidak menyangka akan melakukannya dengan cara seperti itu. Ayo pergi dan lihat. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu tidak bisa tenang lagi. Dalam sekejap, dia memimpin semua orang di aula besar menuju gerbang gunung. Berdengung. 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 Antara langit dan bumi, terdengar suara dengungan lembut. Energi tak berujung berfluktuasi. Di bawah langit malam, penghalang yang tampak kokoh menutup langit dan bumi. He he, sekarang, orang-orang dari Gunung Sainteh itu tidak akan bisa menimbulkan masalah, kan? Melihat segel di depannya, sudut mulut Jiang Chenyuan membentuk senyuman dingin. Segel ini adalah kombinasi sumber daya klan iblis dan aliansi keluarga Wang. Butuh lebih dari 10 hari bagi para ahli untuk memasang segel ini. Setelah formasi ini diaktifkan, kecuali pemimpin suci secara pribadi mengambil tindakan, saya khawatir tidak ada yang bisa membuka segel ini. Bahkan pemimpin suci harus mengeluarkan banyak energi untuk membuka segel ini. Meskipun tidak memiliki kekuatan menyerang, itu cukup untuk mencegah orang-orang itu mengambil setengah langkah pun dari Gunung Sainteh. Di samping Jiang Chenyuan, mata Duan Tianren bersinar dengan cahaya dingin saat dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Sangat disayangkan bahwa susunan pelindung besar di dalam Gunung Sainteh ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Rumornya, susunan itu sangat kuat. Kalau tidak, kita tidak perlu membuang begitu banyak energi. Kita bisa meratakan seluruh gerbang gunungnya. Jika pemimpin suci tidak ada di sini, ahli apalagi yang ada di Gunung Sainteh. Setelah Jiang Chenyuan dan Heaven Breaking Glad, Kuang Ren mengerutkan bibirnya dan mendengus dengan nada menghina. Benar, Jiang Chenyuan, Duan Tianren, Ji Sueling, orang suci dari Lembah Pelupa. Saat itu, inilah orang-orang yang berdiri di depan gerbang gunung-gunung Sainteh. Mereka sudah sampai di tempat ini beberapa waktu lalu. Mereka telah menunggu hari ini. Begitu mereka memastikan bahwa pemimpin suci tidak berada di Gunung Sainteh dan setelah situasi di medan perang tertinggi terkendali, mereka akan langsung menutup seluruh gerbang Gunung Sainteh. Itulah yang mereka lakukan sekarang. Hari ini, mereka menerima kabar bahwa pemimpin suci tidak berada di Gunung Sainteh. Dia sebenarnya pergi ke Alam Shuro dan berkolusi dengan Alam Shuro. Gunung Sainteh telah kehilangan pemimpinnya dan aliansi keluarga Wang telah terbentuk. Dalam keadaan seperti itu, mengapa Jiang Chenyuan dan yang lainnya menunjukkan belas kasihan? Selain itu, beberapa di luar Gunung Sainteh tampaknya sangat aktif hari ini. Tentu saja, Jiang Chenyuan tidak akan membiarkan Gunung Sainteh bersenang-senang. Sekelompok orang secara langsung mengaktifkan formasi susunan yang telah mereka persiapkan sebelumnya dan menyegel seluruh Gunung Sainteh di dalam gerbang gunung. Melihat Gunung Sainteh yang tersegel di depan mereka, Jiang Chenyuan dan yang lainnya hanya tersenyum dingin dan mendesah di wajah mereka. Mereka menghela nafas karena tidak bisa membunuh dalam perjalanan menuju Gunung Sainteh. Kasihan. Gunung Sainteh disegel. Hanya masalah waktu sebelum dihancurkan. Mungkin saat Wang Chen kembali, itu akan menjadi saat kehancuran mereka. Kata orang suci dari lembah pelupa dengan lembut. Suaranya lembut, menambah sedikit kehangatan di dinginnya malam. Wang Chen. Adapun Gunung Sainteh, mereka secara alami membutuhkan Wang Chen untuk menghancurkannya. Semua orang tahu tentang dendam antara Wang Chen dan Gunung Sainteh. Sekarang, itu sudah cukup untuk menjebak mereka. Memikirkan hal ini, orang suci dari lembah kelupaan mau tidak mau jatuh ke dalam kesurupan. 3635. Gunung Sainteh berada dalam keadaan kacau. Di depan gerbang Gunung Sainteh, kerumunan orang melonjak. Melihat penghalang yang menembus udara, ekspresi lelaki tua terkemuka itu berubah menjadi sangat jelek. Jiang Chen Yuan, itu kamu. Ketika dia melihat beberapa sosok berdiri di luar gerbang Gunung, lelaki tua yang menjadi pemimpinnya berteriak keras. Niat membunuh keluar dari matanya. Saat ini, mata lelaki tua itu bahkan memerah. Amarah. Kemarahan yang tak terbatas memenuhi hati lelaki tua itu. Jiang Chen Yuan, pedang pemecah langit, orang gila. Orang-orang ini semuanya berasal dari keluar gawang. Paling tidak, mereka semua adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan keluar gawang. Melihat orang-orang ini, bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Keluarga Wang telah mengambil tindakan. Keluarga Wang ingin menutup Gunung Sainteh. Saat dia terkejut, kemarahan lelaki tua itu melonjak ke langit. Ini keterlaluan. Ini sudah keterlaluan. Keluarga Wang terkutuk ini, bajingan terkutuk ini, mereka benar-benar berani menindas Gunung Sainteh. Ini setara dengan berkendara dengan kasar melintasi Gunung Sainteh. Memikirkan bahwa dia, Gunung Sainteh, juga merupakan tanah suci yang bermartabat, keberadaan yang kuno dan kuat. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Ini hanyalah sebuah penghinaan besar. Pada saat ini, tidak hanya lelaki tua terkemuka, tetapi pada saat ini, semua orang yang hadir memiliki niat membunuh di wajah mereka saat mereka mengertakkan gigi. He he, maaf, ini kita lagi. Saya Jiang Chenyuan. Lumayan, sepertinya Paman Jiang punya reputasi yang cukup baik. Cek, cek, cek. Bahkan Gunung Sainteh mengetahui keberadaanku. Melihat lelaki tua itu mengertakkan gigi, Jiang Chenyuan mengungkapkan sedikit senyuman sedih. Itu disebut satu, tidak se-bajingan. Jiang Chenyuan masih sangat arogan bahkan setelah tiba di sini. Hal ini membuat lelaki tua terkemuka di Gunung Sainteh semakin ingin membunuhnya. Jiang Chenyuan, apa yang kalian lakukan? Apakah Anda mencoba menindas Gunung Sainteh karena tidak ada orang di sekitar? Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berteriak keras. Haha, bukankah sudah jelas apa yang kita coba lakukan? Pak tua, kami menindas Gunung Sainteh. Bagaimana menurutmu? Tanpa menunggu Jiang Chenyuan berbicara, Matman tertawa dan berkata. Gunung Sainteh, apakah ini Gunung Sainteh yang sangat arogan? Konyol sekali. Sekarang, bukankah sudah jelas apa yang akan mereka lakukan? Apakah orang gila benar-benar harus memberitahu sekelompok babi bodoh ini bahwa mereka telah disegel dan mereka harus dengan patuh tetap di dalam dan menunggu kematian mereka? Jika ini bukan lelucon, lalu apa? Bajingan. Setelah mendengar kata-kata eksentrik, lelaki tua itu meraung seolah-olah dia tertangkap basah sedang beraksi. Kuang Ren, masuk dan lawan aku jika kamu berani. Orang tua itu sangat marah. Dia melayangkan pukulan ke penghalang. Bang. Sayangnya ledakan tumpul itu tidak mampu mengguncang penghalang di depan mereka. Memang benar, penghalang ini adalah sesuatu yang telah berusaha keras dibangun oleh keluarga Wang, ras iblis, dan banyak kekuatan lainnya. Jika mudah patah, bukankah itu hanya lelucon? Bukan saja serangan orang tua itu tidak mampu mengguncang formasi roh sedikitpun, tapi dia sendiri hampir terlempar. Ini adalah lelucon besar. Haha, apa menurutmu aku bodoh? Masuk dan melawanmu. Aku belum kenyang. Aku di sini. Keluar dan bunuh aku jika kamu bisa. Saya tidak akan melawan. Siapapun yang tidak bisa melakukannya adalah pengecut. Eksentrik mengerutkan bibirnya dan mendengus dengan nada menghina. Provokasi seperti itu membuat semua orang di Gunung Sainte menjadi gila. Sayang sekali. Sungguh memalukan. Martabat dan kejayaan Gunung Sainte selama ribuan tahun terinjak-injak di bawah kaki eksentrik saat ini. Bagus. Hahaha, bagus sekali. Jiang Chen Yuan, eksentrik. Kamu melakukannya dengan baik. Melihat situasi di depannya dengan jelas, lelaki tua itu sangat marah hingga dia tertawa. Huff, keluarga Wang, Wang Chen, dan kalian semua, mari kita lihat berapa lama kalian bisa bangga. Anda akan membayar harganya. Gunung Sainte. Bagaimana cara menyegel Gunung Sainte? Tuan Kusein pasti akan. Hancurkan kamu sampai mati seperti semut. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lelaki tua itu akhirnya menahan perasaan gilanya dan meraung keras. Aku akan menunggu. Broken Heaven Blade mendengus tanpa ekspresi. Hehe, Tuan Suci. Bukankah dia di Gunung Sainte? Cek, cek, cek. Shuro adalah tempat yang bagus. Tuan Suci Anda tidak buruk. Dia bahkan tahu untuk pergi ke Shuro dan berkolusi dengan orang-orang itu. Gunung Sainte benar-benar tidak tahu malu. Oh iya, seharusnya bukan hanya Shuro saja kan? Nampaknya masih banyak yang selamat dari Gunung Sainte di dunia luar. Jangan berharap orang-orang itu datang menyelamatkan Anda. Segera, mereka semua akan dikirim ke neraka untuk bertemu dengan Tuhan Suci Anda. Sayangnya Shuro dan neraka bukanlah tempat yang sama. Sayang sekali. Jiang Chenyuan berkata sambil tersenyum main-main. Ledakan. Kata-kata Jiang Chenyuan membuat ekspresi lelaki tua itu dan semua orang di Gunung Sainte berubah. Jiang Chenyuan, kamu bajingan. Kamu memfitnah saya. Jiang Chenyuan, Gunung Sainte dan Anda tidak dapat didamaikan. Tuan Suci pergi ke Shuro. Hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini. Kebanyakan dari mereka menjadi gila saat mendengar kata-kata Jiang Chenyuan. Jiang Chenyuan ini hanya memfitnah mereka. Sayangnya kali ini mereka salah. Memfitnah. Jiang Chenyuan tidak perlu melakukan itu. Jiang Chenyuan, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Mata lelaki tua itu berkilat panik saat dia berteriak. Kamu akan segera tahu. Jiang Chenyuan tersenyum. Tunggu dan lihat saja. Kemudian, Jiang Chenyuan mengerutkan bibirnya, berbalik, dan pergi. Mereka hanyalah sekelompok semut yang kehilangan kekuatan untuk melawan. Kenapa dia harus peduli pada mereka? Haha, benar. Tunggu dan lihat saja. Kali ini, Jiang Chenyuan benar. Cek, 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 Gunung Sainte. Ini Gunung Sainte. Benar-benar. Pria eksentrik itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi mengejek. Gunung Sainte. Betapa mulianya keberadaan di masa lalu. Dahulu kala, di mata manusia eksentrik, Gunung Sainte juga merupakan eksistensi yang sangat mulia. Namun nyatanya, setelah mengikuti Wang Chen, Jiang Chenyuan berdiri di seberang Gunung Suci. Lambat laun dia melihat wajah jelek Gunung Sainte. Ini adalah sekelompok orang munafik, sekelompok setan yang menyamar. Kemuliaan masa lalu telah ditinggalkan sepenuhnya oleh mereka. Sekarang, apakah kelompok orang ini Kejayaan, Gunung Sainte yang dijunjung dan dihormati oleh semua orang. Bukankah dia masih tersegel? Pria eksentrik itu mengerutkan bibirnya dan mengikuti jejak Jiang Chenyuan. Tidak, bajingan, kalian bajingan. Jika kamu punya nyali, bertarunglah denganku, Gunung Sainte. Melihat manusia eksentrik dan yang lainnya pergi, lelaki tua itu dan seluruh penduduk Gunung Sainte yang terjebak dalam segel menjadi panik. Mereka berteriak dengan keras. Namun, sayang sekali kata-kata tersebut diabaikan oleh pria eksentrik dan yang lainnya. Ketika pria eksentrik dan yang lainnya menghilang dari pandangan mereka, mereka duduk di tanah dengan sedih. Rasa putus asa dan panik mulai menjalar di hati orang-orang tersebut. Ini benar-benar kejadian yang tiba-tiba. Beberapa waktu yang lalu, mereka senang dengan rencana mereka. Mereka masih menunggu untuk melihat keluarga Wang dan keluarga Zan menjadi lelucon, menunggu untuk melihat Wang Chen mempermalukan dirinya sendiri. Pertunjukan besar akan dimulai pada saat itu. Tapi sekarang, dalam sekejap mata, situasinya tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk. Siapa yang akan menonton pertunjukan bagus sekarang? Memikirkan hal ini, ekspresi lelaki tua itu berubah beberapa kali. Namun, lelaki tua itu memiliki lebih banyak kekhawatiran di hatinya. Sepertinya ada masalah dengan rencana Lord Zain. Apa yang akan ditemui penduduk Gunung Sainte yang tersisa di dunia luar? Ini sungguh tidak terbayangkan. Faktanya, hal itu persis seperti yang dikhawatirkan oleh lelaki tua Gunung Sainte. Malam ini ditakdirkan untuk tidak damai. Itu ditakdirkan untuk menjadi berdarah. Pada saat yang sama ketika Gunung Sainte disegel, seluruh medan perang tertinggi mulai bergerak. Setelah menerima kabar dari keluarga Wang, berbagai kekuatan mulai mengambil tindakan. Bahkan kekuatan misterius yang telah dipupuk oleh keluarga Wang, pengawal bayangan, mulai bersentuhan. Darah segar ada di mana-mana. Misalnya, di kediaman tertentu di kota Hongtian, beberapa sosok tiba-tiba masuk ke dalamnya di tengah malam. Setelah sosok-sosok tersebut memasuki kediaman, mereka mulai memanen tanpa mengucapkan sepatah katapun. Untuk sesaat, kediaman itu dipenuhi teriakan. Orang-orang ini adalah personel pinggiran Gunung Sainte. Mereka diatur untuk memantau keluarga Wang di kota Hongtian dan menghancurkan reputasi keluarga Wang. Sayangnya, bencana menimpa mereka. Situasi seperti ini juga terjadi di kota Senwu. Di seluruh medan perang tertinggi, hal itu terjadi di banyak tempat. Sebagai orang-orang dari pinggiran Gunung Suci, orang-orang ini tidak terlalu kuat. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mereka bisa menolak pembunuhan sianggui yang direncanakan dengan cermat. Mengalahkan. Saat ini, personel peripheral Gunung Sainte mulai runtuh. Setiap detik, sepertinya ada banyak sekali orang yang sekarat. Malam ini gelap dan berangin. Angin kencang malam ini. Di luar lingsu, di sebuah rumah kuno, Yosin Yan berdiri di halaman dan menatap bintang-bintang di langit. Dia hanya bisa menghela nafas. Hari sudah larut malam. Kalau tidak ada kecelakaan, menurut rencananya, semua operasi seharusnya sudah dilakukan sekarang, bukan? Dia yakin tidak akan lama lagi akan ada berita yang berkelanjutan. Yosin Yan memandangi bintang-bintang dengan ekspresi rumit dan menghela nafas. Namun dengan sangat cepat, matanya menjadi tegas dan penuh tekat. Dunia ini sangat kejam, bukan? Jika Gunung Sainteh berdiri di dataran tinggi, bencana seperti itu akan menimpa keluarga Wang. Tapi sekarang, keluarga Wang berdiri di tempat tinggi, dan yang menanggung bencana itu adalah Gunung Sainteh. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Hal ini telah terjadi sejak zaman kuno. He he, ya, malam ini benar-benar gelap. Sayangnya tidak ada cahaya bulan. Jika tidak, akan lebih baik. Melihat Liu Sinyan terdiam, KR, yang berdiri di sampingnya, tersenyum. Kak Sinyan, ini sudah waktunya, kan? Situasinya tidak bisa berbalik. Lanjut KR. Dia tahu apa yang ditunggu Yosinyan dan apa yang dikhawatirkan Yosinyan, jadi dia menghiburnya. Gunung Sainteh, kecuali Holy Lord, adalah anak panah di ujung penerbangannya. Dengan kepergian Holy Lord, mereka tinggal selangkah lagi menuju kehancuran. Setelah nafas ini dikeluarkan malam ini, Gunung Sainteh hanya akan ada dalam nama. Zilan bergumam dengan ekspresi rumit. Dunia berubah dengan sangat cepat. Ketika mereka berada di kota dosa, siapa yang mengira mereka akan mengalami hari seperti itu? Saat itu, di depan Gunung Sainteh, keluarga Wang bagaikan semut. Bahkan ketika mereka memasuki benua tengah, keluarga Wang masih terkepung dan menghadapi musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Namun sekarang, selangkah demi selangkah, semuanya akhirnya berakhir. Ketinggian mereka berdiri saat ini sudah merupakan sesuatu yang tidak berani mereka bayangkan saat itu. Hal ini membuat orang menghela nafas. Ada pun Gunung Sainteh. Setelah malam ini, itu hanya akan ada dalam nama, bukan? Memikirkan tanah suci yang membawa kejayaan tanpa akhir, Zilan dipenuhi dengan emosi. 3636. Hanya ada dalam nama. Ya, kehancuran hanya masalah waktu saja. Mendengar perkataan Zilan, melihat Zilan yang emosional, Yosin Yan mengangguk. Malam berbintang, bagaimana menurutmu? Melihat Steri Knight yang sunyi, Yosin Yan mengungkapkan senyuman. Gadis kecil ini, sejak dia menjalin hubungan dengan Wang Chen, dan sejak dia datang ke keluarga Wang kali ini, dia telah banyak berubah. Apalagi saat melihat Zilan hari ini, gadis kecil ini jarang pendiam, menunjukkan sisi malu dan malu. Bagaimanapun, Zilan juga tunangan Wang Chen, dan di masa depan, dia pasti akan bersama Wang Chen. Bukan begitu. Mungkinkah ini yang membuat Steri Knight begitu pendiam? Apapun yang terjadi, Steri Knight dianggap terlambat. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Situasi seperti ini tidak cocok untuk dilanjutkan. Aku, saya tidak punya pendapat. Itu hanya sekelompok masa. Akar Gunung Sainte sudah lama membusuk. Bahkan dalam seribu tahun terakhir, kemakmuran mereka hanya terlihat di permukaan saja. Sekarang, ketika tembok itu runtuh, semua orang mendorongnya, dan raksasa itu runtuh dengan suara keras, itu tidak lagi menjadi perhatian. Hanya Holy Lord yang masih memiliki ancaman. Mendengar perkataan Yosin Yan, Steri Knight merenung sejenak dan berkata, Kemudian, dia mengerutkan kening, saya merasa nafas kehidupan Holy Lord sepertinya telah turun ke titik terendah tadi malam, dan saya pikir sesuatu telah terjadi padanya. Tapi malam ini, kenapa aku merasakan nafas kehidupannya tiba-tiba menjadi kuat? Seperti nyala api yang akan membumbung ke langit. Apa yang dia temui di dunia Shuro? Ya Tuhan, inilah yang dikhawatirkan oleh Steri Knight. Ini adalah musuh terbesar Wang Chen, dan ditakdirkan menjadi musuh terbesar Steri Knight. Steri Knight secara alami memperhatikan musuh ini setiap saat. Keluarga Star Moon, garis keturunan karakter, Sing, memiliki kemampuan unik yang memungkinkan Steri Knight merasakan dengan jelas bahwa takdir Holy Lord tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Ya Tuhan, mendengar perkataan Steri Knight, Yosin Yan, Zilan, dan KR semuanya tertarik. Tentu saja, mereka bertiga tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang kemampuan Steri Knight. Apakah Holy Lord mengalami perubahan besar? Ini, apalagi yang kamu rasakan? Yosin Yan bertanya dengan suara berat. Kamu akan segera kembali, kan? Baru-baru ini, benda langit di Paramount Battlefield telah mengalami banyak sekali perubahan, dan banyak misteri surgawi telah terganggu. Beberapa hari yang lalu, saya merasakan krisis yang luar biasa. Nasib Paramount Battlefield sepertinya menghadapi masalah besar. Namun, tiba-tiba, sepertinya ada aura kuat yang dengan paksa membalikkan rahasia surgawi yang kacau. Ini berarti lahirnya kekuatan dahsyat yang dapat membalikkan keadaan. Orang ini kemungkinan besar adalah kakak Wang Chen. Namun, aura guru suci sepertinya kembali. Terlebih lagi, sekarang setelah dia kembali, dia sudah pasti bukan lagi Holy Lord yang dulu. Xing Yue mengerutkan kening dan bergumam. Apakah dia sudah kembali? Sepertinya pasukan Shuro akan segera tiba. Pertarungan hebat tidak bisa dihindari. Mendengar perkataan Xing Ye, Yosin Yan merenung sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Karena Xing Ye berkata demikian, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Memikirkan hal ini, ekspresi Yosin Yan menjadi serius. Angin bertiup, dan hujan badai akan segera datang. Yosin Yan bergumam pada dirinya sendiri. Sinyan. Saat Yosin Yan menghela nafas dengan emosi, sebuah suara pelan terdengar dari luar gerbang halaman. Jubah hitam senior. Melihat ke arah gerbang dan melihat sosok berdiri di sana, Yosin Yan membuang ekspresi seriusnya dan mengungkapkan senyuman. Ada berita. Yosin Yan tidak terkejut Black Robe muncul di sini. Inilah yang dia perintahkan. Tidak peduli seberapa larutnya, dia harus memberitahunya segera setelah ada kabar. Jika jubah hitam tidak muncul malam ini, itu akan menjadi hal yang mengejutkan dan mengejutkan. Yah, ada berita. Mendengar perkataan Yosin Yan, jubah hitam berjalan ke halaman. Melihat orang-orang yang hadir, jubah hitam menarik nafas dalam-dalam dan mengungkapkan senyuman, Gunung Sainte telah disegel. Kecuali ahli tingkat Holy Lord turun, segel di Gunung Sainte tidak akan bisa dibuka. Adapun aksi di luar sudah dimulai. Kota Hongtian dan kota Senwu telah mengirimkan berita. Di kota Hongtian, pengawal kegelapan mulai bertindak dan menyingkirkan semua orang yang terkait dengan Gunung Sainte. Kota Senwu telah dibersihkan. Empat klan besar, empat tanah suci besar, ras iblis, dan ras binatang juga telah mulai beraksi. Adapun kekuatan dan klan utama lainnya, mereka juga mulai bertindak setelah menerima berita dari pengawal kegelapan. Mereka tidak menemui hambatan apapun. Saya yakin sebelum fajar, debu akan mengendap. Tanpa basa-basi, Black Robe langsung menceritakan kabar tersebut. Sudah ada hasilnya. Mendengar perkataan Black Robe, sudut mulut Yosin Yan sedikit terangkat. Seperti yang diharapkan. Fajar, segera melihat ke langit, Yosin Yan bergumam. Setelah fajar, akan seperti apa dunia ini? Gunung Sainte, tanah suci yang telah diwariskan selama ribuan tahun, akan terhapus. Selain itu, sesuai keinginan Anda dan Wang Yan, kami telah memberitahu berbagai kekuatan. Sebelum fajar, semua berita tentang Gunung Sainte akan tersebar. Jika tidak ada yang salah, situasinya akan terbalik sepenuhnya. Jubah Hitam melanjutkan. Saya mengerti. Mendengar kata-kata Black Robe, Yosin Yan mengangguk sambil berpikir. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Menarik nafas dalam-dalam, Yosin Yan berkata dengan ekspresi rumit. Sudah berapa tahun? Hari ini, sudah waktunya untuk mengakhirinya untuk sementara. Kebuntuan antara keluarga Wang dan Gunung Sainte, situasi di mana Gunung Sainte menguasai dunia, harus segera diakhiri. Keserakahan, ini yang paling fatal. Mengetahui bahwa itu beracun, berapa banyak orang yang bisa menjauh. Melihat kekejauhan, Yosin Yan bergumam dengan ekspresi rumit. Gunung Sainte, tanah suci yang besar, telah jatuh ke kondisi ini, pada akhirnya, itu semua karena keserakahan. Pemimpin suci itu serakah, dia serakah terhadap dunia. Gunung Sainte serakah, dia rakus akan ketenaran dan kekayaan. Bagaimana dengan keluarga Wang? Yosin Yan tersenyum. Keluarga Wang mungkin juga serakah. Siapa yang tidak punya keserakahan? Namun, bagaimana dia bisa mengendalikan keinginan ini? Ini adalah topik yang paling sulit. Sayangnya, Gunung Sainte salah arah. Berdiri di tengah angin dingin, Yosin Yan dipenuhi dengan emosi. Keserakahan, keinginan, ini adalah hal yang paling sulit dijelaskan dan dijelaskan di dunia ini. Fajar yang kabur mengusir ke gelapan malam. Perlahan-lahan, seberkas cahaya bermekaran di langit, merobek semua kegelapan. Seluruh medan perang tertinggi, di tengah angin fajar yang dingin, sepertinya mengandung bau darah yang menyesakan. Di bawah langit malam, siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang hilang. Saat fajar tiba, seluruh medan perang tertinggi berada dalam kondisi terguncang. Apa yang terjadi semalam? Banyak orang keluar rumah, memperlihatkan ekspresi bingung. Teriakan perang mengguncang langit, dan pertempuran terjadi di mana-mana. Tadi malam, medan perang tertinggi sedang ramai. Hal ini membuat banyak orang menutup rumah, tidak berani keluar. Hingga fajar, ketika keributan meredah, seluruh medan perang tertinggi kembali damai. Pada saat itulah orang-orang keluar rumah di tengah udara pagi yang sejuk. Anggota terluar Gunung Sainte semuanya terbunuh. Keluarga Wang, empat keluarga besar, empat tanah suci. Semuanya bergerak. Apakah kamu tidak tahu, semua kekuatan di medan perang tertinggi bergerak kemarin, melancarkan serangan dahsyat ke Gunung Sainte. Ya Tuhan, seluruh medan perang tertinggi, apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka menyerang Gunung Sainte? Lambat laun, ketika berita itu menyebar, orang-orang semakin tercengang. Medan perang tertinggi mengalami baptisan darah dan api tadi malam. Gunung Sainte menjadi sasaran pengepungan. Saat ini, masyarakat kemudian mengetahui bahwa banyak sekali orang yang bersembunyi di kawasan terluar Gunung Sainte. Mungkin tidak banyak ahli, tapi kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Saat ini, orang-orang terkejut. Perlu diketahui, baru kemarin Gunung Sainte masih disegani masyarakat. Karena Gunung Sainte telah lama mengkhianati Dewa Sejati, mereka mungkin telah menyadari konspirasi Dewa Sejati. Kemarin, keluarga Wang dan keluarga Zan terdesak badai. Ini karena beberapa orang mulai curiga apakah keluarga Wang dan keluarga Zan melanjutkan konspirasi Dewa Sejati di bawah kepemimpinan Wang Chen. Siapa sangka kejadian berdarah seperti itu akan terjadi di bawah langit malam ketika topik ini menyebar seperti api dan belum ada tanda-tanda akan meredah. Bukan hanya keluarga Wang yang mengambil tindakan. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya di medan perang tertinggi telah bergerak. Sekte Bahu Wang, Sekte Tepi Langit. Sekte-Sekte ini juga mengacungkan pedang mereka ke Gunung Sainte. Apa yang sedang terjadi? Shok, heran, tidak percaya. Terlalu banyak emosi yang muncul di hati setiap orang dalam sekejap. Ya Tuhan, lihat, ini. Ini adalah pengumuman dari Skymar Gin Sek. Dan di sini, pengumuman dari Bahu Wang Sek. Dan di sini, di sini juga. Saat masyarakat masih kaget dan tidak percaya, masyarakat segera mengetahui bahwa pengumuman tersebut muncul dalam semalam. Di depan gerbang kota dan di tembok kota, masyarakat tercengang saat melihat pengumuman tersebut. Gunung Sainte berkolusi dengan Shura. Pemimpin suci telah memasuki alam Shuro dan mencoba memimpin Shuro turun ke dunia. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Gunung Sainte adalah konspirator terbesar. Konspirasi dewa sejati dihancurkan oleh Wang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak heran semua kekuatan di medan perang tertinggi membentuk aliansi kemarin. Tidak heran Wang Chen, keluarga Wang, dan keluarga San adalah pemimpinnya. Cek, cek, cek. Gunung Sainte benar-benar menampilkan pertunjukan yang bagus. Kami hampir tertipu. Gunung Sainte ini sungguh jahat. Jika kita benar-benar mempercayainya, saya khawatir kita bahkan tidak akan tahu bagaimana kita mati saat bencana datang, bukan? Seluruh medan perang tertinggi menjadi gempar ketika mereka melihat isi pengumuman tersebut. Situasi seperti ini muncul di setiap kota dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada yang meragukan keaslian pengumuman tersebut. Empat keluarga besar, empat tempat suci, keluarga Wang, keluarga San. Orang-orang ini mungkin berbohong. Apakah Sekte Bahuang berbohong? Akankah Sekte Sky Margin berbohong? Mungkinkah semua kekuatan berbohong? Pantas saja Phoenix Maiden Fantasy Dance kembali kemarin. Sepertinya Phoenix Maiden Fantasy Dance juga mengetahui hal ini. Setelah memahami hal ini, semua orang tiba-tiba menyadari di tengah keterkejutan mereka. Pantas saja hal sebesar itu terjadi tadi malam. Tidak heran semua orang mengambil tindakan terhadap Gunung Sainte. Desahan tak berujung memenuhi pagi hari. Baru kemarin, Gunung Sainte bagaikan matahari di langit. Namun, siapa sangka hanya dalam satu hari, Gunung Sainte akan jatuh dari altar ke jurang yang dalam. 3637 Wajah asli Gunung Sainte terungkap ke publik. Seluruh medan perang tertinggi menjadi gempar. Banyak orang mengertakan gigi karena marah atas pengkhianatan Gunung Sainte. Beberapa orang bahkan langsung menuju Gunung Sainte dengan marah. Namun, mereka segera mengetahui bahwa Gunung Sainte telah disegel. Setelah anggota lingkaran luar Gunung Sainte dibantai dalam semalam, berita bahwa Gunung Sainte telah ditutup oleh penghalang menyebar lagi. Kali ini disambut dengan sorak-sorai. Hasilnya sudah ditentukan. Di rumah kuno di tepi Provinsi Ling, senyuman muncul di wajah Wang Yan saat menerima berita tersebut. Kabar yang datang dari berbagai pihak memang mengembirakan. Situasi membaik dan situasi berkembang ke arah yang mereka bayangkan. Kali ini, kebangkitan keluarga Wang dan kemunduran Gunung Sainte tak terbendung. Ya, hasilnya sudah ditentukan. Mendengar perkataan Wang Yan, Yosin Yan pun tersenyum. Selanjutnya, Sura, Kan. Menyipitkan matanya, mata Yosin Yan berkilau dengan cahaya dingin. Karena situasi internal sudah stabil, langkah selanjutnya adalah menghadapi situasi eksternal. Memikirkan hal ini, Yosin Yan melihat ke langit dan menarik nafas dalam-dalam. Sudah waktunya untuk memulai. Saya mendengar ada keributan di Provinsi Ling tadi malam. Kali ini, sekelompok besar Shuro muncul. Melihat Blackrobe, Yosin Yan mengungkapkan ekspresi bingung. Di paru pertama tadi malam, ada kabar bahwa Asura telah muncul. Kali ini, jumlah Asura lebih banyak dibandingkan beberapa kali sebelumnya. Seperti ini, berita datang dari garis depan. Kali ini, mungkin ada tidak kurang dari 50 Shuro, dan masing-masing Shuro tidak lemah. Beberapa Shuro yang memimpin dikatakan memiliki kekuatan Raja Dewa. Saya khawatir pasukan Shuro benar-benar datang. Orang-orang ini mungkin merupakan ujian terakhir. Mendengar perkataan Yosin Yan, ekspresi jubah hitam langsung berubah serius. Raja Dewa, sekelompok lebih dari 50 orang. Sepertinya ada banyak pejuang kuat di dunia Shuro. Wang Yan terkejut dan menunjukkan ekspresi terkejut. Lalu, dia mencibir. Shuro yang memiliki kekuatan Raja Dewa. Seberapa kuat dia? Wang Yan sangat penasaran. Haruskah aku pergi ke sana? Wang Yan memandang Yosin Yan. Bagaimanapun, situasi keseluruhan berada di bawah kendali Yosin Yan. Hal ini membutuhkan keputusan Yosin Yan. Namun, Wang Yan tertarik. Raja Dewa, sejak dia kembali dari pengasingan, kekuatan Wang Yan telah meningkat pesat. Orang luar bahkan tidak tahu level apa yang telah dicapai Wang Yan, tapi Wang Yan tahu. Dia sudah cukup kuat. Raja Dewa, Wang Yan sangat ingin bertarung dengan Dewa Raja Sura. Dia ingin melihat betapa menakutkannya kekuatan tempur Sura. Dia mendengar bahwa kekuatan tempur Sura tak tertandingi di alam yang sama. Wang Yan ingin melihat apakah itu benar? Baiklah, karena itu masalahnya, kakak, kamu harus pergi ke sana. Saya yakin vaksi lain sudah menerima kabar tersebut. Anda harus membawa sekelompok orang bersama Anda. Saya yakin tidak akan ada masalah. Namun, sebaiknya berhati-hati. Mendengar permintaan Wang Yan, Yosin Yan merenung sejenak dan berkata perlahan. Wang Yan ingin pergi dan melihatnya. Tentu saja tidak ada masalah. Adapun kekuatan Wang Yan, Yosin Yan tidak jelas. Namun, ketika Wang Yan kembali, dia telah memusnahkan dua ahli Gat King awal dengan lambayan tangannya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Wang Yan saat ini. Dengan kekuatan seperti itu, selama dia tidak terbawa suasana, Wang Yan tidak akan berada dalam bahaya. Saat ini, adalah waktu yang paling tepat baginya untuk pergi. Kalau fraksi yang lain kalau tidak ada kecelakaan harusnya kirim berita hari ini kan. Mengenai aliansi kemarin, mereka untuk sementara mencapai konsensus. Jika tidak ada kecelakaan, sekte dan keluarga mereka juga akan mengirimkan berita hari ini. Saat itu, aliansi akan resmi terbentuk, dan organisasi kolosal ini akan beroperasi penuh. Kalau begitu, aku permisi dulu. Melihat Yosin Yan menyetujui sarannya, Wang Yan tersenyum. Segera, dia berdiri dan keluar dari Aula. Negeri Tulang Layu. Bagaimana dengan sekarang? Wang Yan sangat ingin melihatnya. Kekacauan di medan perang tertinggi terus berlanjut. Setengah bulan telah berlalu sejak masalah dengan aliansi. Setengah bulan ini sudah cukup untuk terjadinya banyak hal. Misalnya, berbagai vaksi akhirnya mencapai mufakat dan membentuk aliansi. Misalnya, banyak keluarga dan vaksi yang memiliki dendam satu sama lain untuk sementara mengesampingkan perbedaan mereka untuk melawan pihak luar. Misalnya, Gunung Sainte akhirnya jatuh dari tumpuannya dan ditolak. Perubahan situasi di medan perang tertinggi terlalu berlebihan untuk dilihat. Seolah-olah dunia kemarin dan hari ini adalah dua dunia yang sangat berbeda. Namun, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah orang-orang ini. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu pasukan Shuro. Di Provinsi Ling, ada berita hampir setiap hari. Frekuensi pertempuran meningkat. Lebih penting lagi, penghalang terakhir di negeri tulang yang layu, badai roh mati, sepertinya melemah. Hal ini membuat masyarakat khawatir. Saat itu, badai roh mati yang ditakuti orang, badai roh mati yang diinginkan orang bisa lenyap. Siapa sangka hal itu akan menjadi penghalang saat ini? Siapa sangka masyarakat berharap pembatas ini terus ada? Akan lebih baik jika bisa terus ada. Ini adalah sifat manusia. Ini adalah hati manusia. Sayangnya, segala sesuatunya selalu bertentangan dengan keinginan seseorang. Saat itu, orang-orang berharap badai roh mati akan lenyap, namun badai itu malah semakin kuat. Sekarang, orang-orang berharap badai roh mati akan terus ada, tetapi badai itu malah semakin lemah. Hal ini membuat masyarakat khawatir. Faktanya, hal yang dikhawatirkan masyarakat segera terjadi. Konflik kecil yang terjadi dalam 10 hari terakhir akhirnya meningkat 3 hari lalu. 3 hari lalu, ratusan pasukan Shuro tiba. Mereka bergabung dengan puluhan Shuro yang datang ke tanah tulang layu dan melancarkan pertempuran besar. Sekitar 200 pembangkit tenaga listrik Shuro melancarkan serangan pertama mereka di medan perang tertinggi. Di antara 200 Shuro ini, ada total 10 pembangkit tenaga listrik Raja Dewa. Pertempuran dimulai. Pertarungan yang intens bisa dikatakan telah menarik perhatian semua orang di medan perang tertinggi. Terutama kekuatan yang ditunjukkan Shura sekali lagi mengejutkan seluruh medan perang tertinggi. Pada saat ini, orang-orang akhirnya menyadari betapa kuatnya pasukan Shuro. Seberapa kuatkah 10 pembangkit tenaga listrik Dewa Raja Shura? Itu cukup membuat orang gemetar ketakutan. Dalam keadaan seperti itu, sebuah nama bergema di seluruh Paramon Battlefield. Wang Yan. Orang lain mungkin tidak tahu bagaimana pertempuran di Lingsu. Namun dalam 3 hari terakhir, nama Wang Yan sempat menimbulkan kehebohan. Terutama pertempuran 2 hari lalu, di mana Wang Yan bertarung sendirian dengan 4 Raja Dewa Shura dan membunuh 4 pembangkit tenaga listrik Raja Dewa Shura. Hal ini membawa kegembiraan besar ke seluruh medan perang tertinggi. Keluarga Wang, keluarga Zan, dan keluarga lainnya juga menunjukkan kekuatan yang cukup dalam pertempuran ini. Pembangkit tenaga listrik Raja Dewa. Pada saat ini, orang-orang menyadari bahwa keluarga Wang dan keluarga Wang tanpa sadar telah mengerahkan kekuatan yang sangat besar. Mereka telah mengerahkan lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik Raja Dewa dengan lambayan tangan. Selain pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh berbagai faksi di medan perang tertinggi, jumlah pembangkit tenaga listrik Raja Dewa yang muncul dalam pertempuran ini saja mencapai lebih dari 20. Dengan gelombang kekuatan ini, gelombang serangan pertama dari pasukan Shura akhirnya dihentikan. Setiap hari, berita datang silih berganti. Banyak asura yang jatuh, tetapi jumlah pembangkit tenaga listrik di Paramount Battlefield juga tidak sedikit. Namun setidaknya masih dalam rentang kendali. Wang Yan, dia kakak laki-laki Wang Chen, kan? His, Wang Yan sangat kuat. Kudengar dua hari yang lalu, dia melawan empat pembangkit tenaga listrik Raja Dewa Surah sendirian dan membunuh mereka. Astaga, kekuatan macam apa itu? Kakak Wang Chen, jika dia sekuat ini, lalu seberapa kuatkah Wang Chen? Sayangnya, saya mendengar bahwa kepala keluarga Wang sedang mengasingkan diri dan belum muncul. Kalau tidak, kita mungkin tahu betapa kuatnya dia. Wang Yan cukup kuat. Saya mendengar bahwa Wang Yan memurnikan tubuh Shuro yang legendaris. Tidak heran dia begitu kuat. Melawan empat pembangkit tenaga listrik Raja Dewa Surah sendirian dan membunuh empat pembangkit tenaga listrik Raja Dewa Surah, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Satu lawan satu, bahkan ketika Raja Surah berada pada tingkat kekuatan yang sama, dia memiliki keunggulan mutlak. Melawan empat pembangkit tenaga listrik Surah sendirian dan membunuh empat Raja Surah, kekuatan tempur Wang Yan sungguh luar biasa. Bukan itu saja, setengah bulan yang lalu, Wang Yan masuk ke Provinsi Ling. Dalam setengah bulan ini, berapa banyak pembangkit tenaga listrik Shuro yang jatuh ke tangan Wang Yan? Saya kira demikian, bukankah kita mendengar bahwa Wang Yan membunuh Raja Surah lainnya hari ini? Jika demikian, dalam setengah bulan ini, Wang Yan sendiri telah membunuh lebih dari enam atau tujuh Raja Surah, kan? Wang Yan membunuh hampir setengah dari Raja Surah yang keluar dari dunia Surah. Seberapa menakjubkankah kekuatan tempurnya? Yang datang satu demi satu menyebabkan seluruh medan perang tertinggi menjadi gempar. Wang Yan saat ini benar-benar sosok yang namanya bergema di awan. Siapa di dunia ini yang tidak tahu tentangmu? Kakak Wang Yan, kamu berhasil. Saat seluruh medan perang tertinggi sedang gempar, Yosin Yan juga mengungkapkan senyuman di rumah kuno di perbatasan Provinsi Ling. Siapa di dunia ini yang tidak tahu tentang Anda? Benar, Wang Yan layak menerima kata-kata seperti itu. Setelah bertarung selama setengah bulan, tiga hari lalu, dia bertarung satu lawan empat. Ini dianggap sebagai Wang Yan yang mengejutkan seluruh medan perang tertinggi. Setelah bertahun-tahun terdiam, Wang Yan saat ini mulai meledak. Ya, siapa di dunia ini yang tidak tahu tentang Anda? Kakak Wang Yan sangat kuat. Kekuatannya mungkin berada di level akhir Raja Dewa, bukan? Mendengar perkataan Yosin Yan, K.R. pun menghela nafas haru. Wang Yan yang biasanya diam meledak hari ini, mengejutkan semua orang. Namun, hal itu tidak mengejutkan orang-orang dari keluarga Wang ini. Kekuatan Wang Yan, tidak ada yang pernah meragukannya. Saat ini, dia baru saja melepaskan pancaran sinar miliknya. Kekuatan Wang Yan, paling tidak, dia mencapai level akhir Raja Dewa. Kita harus tahu bahwa dua hari yang lalu, Raja Shuro yang dibunuh Wang Yan mencapai tingkat akhir Raja Dewa. Di bawah tangan Raja Sura itu, bahkan Senior Yue Xiong tidak berada di atas angin. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Raja Sura itu. Namun, bukankah Raja Shuro itu diinjak-injak oleh Wang Yan? Bukankah ini cukup untuk membuktikan sesuatu? Ke R menghela nafas tanpa henti ketika dia tiba di sini. Melihat darat antulang di kejauhan, Yosin Yan, Ke R, Zilan, dan yang lainnya dipenuhi dengan emosi. Harimau pendiam dari keluarga Wang mengaum. Sekarang, siapa di dunia ini yang berani meremehkan keluarga Wang? Kakak Chen, kami menunggumu kembali. Melihat kekejauhan, mata Yosin Yan sedikit linglung. Wang Yan meraung. Di mana Wang Chen? 3638. Medan perang tertinggi menjadi semakin intens. Wang Yan menjadi terkenal untuk sementara waktu. Keluarga Wang, keluarga Wang dan keluarga Zan memimpin aliansi, semangatnya tinggi. Pasukan Sura tidak ada habisnya. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Wang Chen. Di dunia gua dewa sejati, Wang Chen masih mengasingkan diri. Dunia luar sepertinya sudah dilupakan. Dalam hati Wang Chen, hanya ada dunia ini, dan dialah satu-satunya yang ada di dalamnya. Hanya ada penghalang yang harus dia lewati. Di dunia kian kun, ombaknya seperti ombak. Wang Chen duduk diam di dunia dengan menyilangkan kaki. Waktu berlalu. Waktu yang dihabiskan untuk berkultivasi selalu berlalu dengan sangat cepat. Wang Chen tidak tahu sudah berapa lama dia berkultivasi. Di depan Wang Chen, tubuh fisik dewa sejati telah menghilang. Dia secara bertahap disempurnakan oleh Wang Chen ke dalam tubuhnya. Kekuatan ilahi yang keras dan kental sedang dilemahkan dan disempurnakan oleh Wang Chen sedikit demi sedikit. Hong! Setelah waktu yang tidak diketahui, akhirnya terdengar suara gemuruh yang keras. Wang Chen, yang tampaknya telah berubah menjadi patung, sedikit gemetar karena gemuruh. Kemudian, Wang Chen yang selama ini menyimpan auranya di dalam tubuhnya, tiba-tiba melepaskan auranya ke segala arah. Auranya meningkat dan tak terhentikan. Hah ya! Angin menderu-deru dan ombak bergulung-gulung. Energi spiritual di seluruh dunia kian kun tampaknya menjadi kacau karena energi ini. Angin yang tak berujung seperti auman binatang raksasa mengguncang seluruh dunia. Wow! Dalam perubahan besar seperti itu, Wang Chen, yang sedang duduk di atas angin, tiba-tiba mencubit segel di tangannya. Hong! Saat segelnya terjepit, seluruh dunia kian kun tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, ombak yang dahsyat sepertinya mencekik. Kemudian, seolah-olah ditarik, mereka berkumpul menuju tubuh Wang Chen. Bergulir dan bergelombang. Saat ini, Wang Chen seperti lubang hitam, menyerap energi dari dunia luar tanpa henti. Gemuruh! Seolah-olah Wang Chen hendak melahap seluruh dunia kian kun. Pembuluh darah bumi sedikit bergetar. Energi murni dalam jumlah tak terbatas diekstraksi secara paksa. Astaga, ini perubahan besar di dunia kian kun secara alami menarik perhatian raja pengobatan. Sosoknya melintas dan dia muncul seribu meter dari inti dunia kian kun. Melihat dunia penuh kekerasan di depannya, mata raja pengobatan membelalak. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menghirup udara dingin. Gila! Apakah anak ini sudah gila? Melihat langit yang penuh ombak besar, melihat angin puyuh besar yang terbentuk dengan Wang Chen sebagai pusatnya, mulut raja pengobatan bergerak-gerak hebat. Keributan yang disebabkan oleh Wang Chen terlalu menakutkan. Langit dan bumi bergetar, semua makhluk bersujud menyembah. Darahku serasa mendidih, dan tubuhku serasa ingin beribadah tak terkendali. Mengambil nafas dalam-dalam, ekspresi raja pengobatan berubah menjadi jelek. Pada saat itu, aura yang dipancarkan Wang Chen menyebabkan langit dan bumi berubah. Raja pengobatan tidak terkecuali. Hal ini membuat raja pengobatan semakin terkejut. Ditambah lagi, aura Wang Chen masih meningkat. 180 hari. Di dunia Kiankun, total 180 hari telah berlalu. Mungkinkah anak ini telah menyelesaikan penyempurnaannya dan akan menerobos. Aura ini mengandung kekuatan ilahi yang kuat. Ini pasti aura dewa sejati, kan? Melihat Wang Chen dari jauh, ekspresi raja pengobatan berubah serius. Tidak diragukan lagi, perubahan Wang Chen saat itu menjelaskan banyak hal. Raja pengobatan mau tidak mau memikirkan tentang aura menakutkan yang terus meningkat dan kekuatan suci yang terkandung di dalamnya. Jika itu masalahnya, aku khawatir anak ini akan masuk ke dalam jajaran dewa sejati. Dengan pemikiran ini, raja pengobatan tersentak dan berseru. Oh tidak, energi di dunia ini diekstraksi terlalu banyak. B asteris bintang. Bocah sialan ini, mencoba menghancurkan seluruh dunia. Tidak, saya harus menstabilkan pembuluh darahnya. Setelah beberapa saat, merasakan perubahan di dunia, raja pengobatan menjadi pucat karena ketakutan. Kecepatan Wang Chen menyerap energi saat ini terlalu menakutkan. Itu seperti jurang maut. Pada saat itu, di bawah daya serap Wang Chen yang gila-gilaan, seluruh dunia mulai berguncang dan berguncang. Jika ini terus berlanjut, seluruh dunia berada dalam bahaya kehancuran. Bagaimana mungkin raja pengobatan tidak terkejut? Untungnya, dunia telah menyatu sempurna dengan pembuluh darah dan pembuluh darah tersebut memberikan energi yang tiada habisnya. Jika tidak, akan seperti apa dunia sekarang? Kita harus tahu bahwa saat itu, ketika Wang Chen baru saja melangkah ke tingkat Dewa Surga, dia hampir menyebabkan dunia runtuh dan hancur berkeping-keping. Jika dunia saat ini masih merupakan dunia semesta pada masa lalu, dunia mungkin sudah runtuh sekarang. Beruntung dengan dukungan pembuluh darah, dunia masih bisa dipertahankan. Namun, jika hal ini terus berlanjut, dunia akan berada dalam bahaya. Memikirkan hal ini, jantung Raja Pengobatan berdebar kencang. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat memasuki inti pembuluh darah dan mengaktifkan formasi yang telah dia siapkan untuk menstabilkan dunia. Membuka. Tidak hanya itu, Raja Pengobatan menggunakan teknik yang diajarkan Wang Chen kepadanya untuk membuka dunia Qian Kun dalam satu tarikan napas, menghubungkannya dengan dunia luar. Hanya dengan begitu dia dapat menarik energi tanpa akhir dari dunia luar untuk membantu Wang Chen melewati ini dan membantu dunia Qian Kun untuk menahannya. Wuss! Saat Raja Pengobatan menstabilkan pembuluh darah dan membuka dunia Qian Kun untuk terhubung dengan dunia luar, seluruh dunia Qian Kun akhirnya stabil. Energi tak berujung melonjak dari puncak dunia Qian Kun dan berubah menjadi bentuk padat, membentuk naga raksasa yang meraum dan menerkam Wang Chen. Pada akhirnya, itu menyatu ke dalam tubuh Wang Chen. Namun, dengan ini, krisis dunia Qian Kun untuk sementara teratasi. Wuss! angin menderu-deru dan energi seluruh dunia mengalir menuju puncak gunung. Di dunia Gua Raja Ilahi ini, suasana menjadi kacau saat ini. Gunung tempat vena bumi berada seperti jurang maut yang menyerap energi seluruh dunia. Bahkan energi vena bumi di dasar gunung sedang diserap pada saat ini. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, Wang Chen sedang menyerap energi dari dua dunia kecil dan dua vena bumi. Di dunia ini, siapa yang bisa menyerap dan melahap secara mendominasi selama sesi kultivasi? Hanya Wang Chen yang bisa melakukannya. Dapat dikatakan bahwa tempat di mana Wang Chen berada tidak diragukan lagi adalah surga impian bagi seorang ahli bela diri untuk berkultivasi. Itu adalah tempat paling ideal bagi Wang Chen untuk mengambil langkah terakhir. Perubahan aura yang sangat kuat. Energi seluruh dunia sepertinya berkumpul menuju tempat kakak berada. Apa yang terjadi di sana? Apakah kakak akan menerobos? Saat Wang Chen benar-benar tenggelam dalam dunia kultivasi dan dunia ini sedang mengalami perubahan besar, orang lain di dunia ini melihat ke arah gunung. Dia adalah Ling Yun. Satu-satunya orang yang tersisa untuk menjaga dunia ini. Melihat ke arah gunung tempat Wang Chen mengasingkan diri, Xiao Yun mengungkapkan ekspresi khawatir dan gugup. Saya yakin kakak akan berhasil. Mengetahui bahwa Wang Chen sedang melalui langkah terakhir untuk menerobos, Xiao Yun menarik nafas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dia memandang dunia ini dengan kilatan dingin di matanya. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah dunia yang tersegel, meskipun dia tahu bahwa tidak akan ada bahaya di dunia ini, Xiao Yun masih sangat waspada. Pada saat ini, jika ada orang yang masuk ke dunia ini, Xiao Yun percaya bahwa dia tidak akan sopan sama sekali. Namun, kenapa aura ini terasa begitu familiar? Sepertinya ada aura di sini yang bukan milik kakak. Meski ekspresinya serius, Xiao Yun tenggelam dalam pikirannya. Wuss! Darah di tubuhnya bergemuruh. Apa yang terjadi di luar? Wang Chen tidak tahu. Saat ini, dia sedang tidak mut untuk mengetahuinya. Dia akhirnya mencapai langkah terakhir. Sudah berapa lama dia mengasingkan diri? Wang Chen bahkan sudah melupakannya. Wang Chen hanya ingat bahwa dia telah menghabiskan banyak usaha dan mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya mencapai tahap akhir. Memurnikan tubuh dewa sejati. Itu mudah. Kekuatan ilahi yang terkandung di dalamnya dan kekuatan tubuh. Hanya ketika seseorang memurnikannya barulah dia tahu betapa menakutkannya itu. Wang Chen memulai dari tempat terkecil dan membuka pintu masuk. Butuh banyak usaha baginya. Selama jangka waktu ini, dia telah menghadapi setidaknya lima hingga enam ancaman yang hampir fatal. Untungnya, Wang Chen telah menanggung semuanya. Seseorang yang selamat dari bencana besar pasti mendapat rejeki yang baik. Ini adalah pepatahnya. Kemarin, baru kemarin, Wang Chen hampir menyatu dengan tubuh dewa sejati. Saat ini, Wang Chen mulai merasakan perubahan pada dirinya. Setelah menyatu dengan tubuh dewa sejati, hal pertama yang berubah adalah garis keturunan Wang Chen. Kekuatan garis keturunan dalam tubuh dewa sejati, esensi darah yang dipadatkan, setelah disempurnakan oleh Wang Chen, menyebabkan peningkatan garis keturunan Wang Chen. Peningkatan seperti itu sungguh menakutkan. Pada saat ini, darah di tubuh Wang Chen tampak bergemuruh, seolah-olah sedang mengaum. Kekuatan garis keturunan yang mendidih membuat Wang Chen tahu bahwa dia akan mengambil langkah terakhir. Ini adalah langkah penting sebelum ia menjadi dewa sejati. Garis keturunan kekaisaran Wang Chen akhirnya akan memasuki jajaran para dewa. Dengan mengambil langkah ini, garis keturunannya akan berubah menjadi garis keturunan dewa sejati yang sebenarnya. Mengambil langkah ini, Wang Chen telah membangun landasan yang kokoh untuk memasuki jajaran dewa sejati. Saat ini, darah di tubuhnya mendidih. Itu seperti binatang buas yang kehilangan belenggunya dan mengaum dalam garis keturunan Wang Chen. Itu seperti sungai yang deras, sungai yang menderu-deru, dan ombak yang besar. Pada saat ini, setiap tetes darah Wang Chen sepertinya mengandung energi yang tak ada habisnya. Garis keturunannya sepertinya bisa meledak kapan saja. Mengenakan biaya. 3.639 Gemuruh. Ketika tubuhnya akhirnya mencapai batasnya, Wang Chen merauh marah dan melancarkan serangan terakhirnya. Gemuruh. Dunia di tubuhnya bergetar hebat. Pada saat itu, Wang Chen mengaktifkan kekuatan garis darahnya secara ekstrim. Dengan jumlah darah yang tak ada habisnya, dia melancarkan serangan ke belenggu itu. Pada saat itu, Wang Chen sedang mengalami perpaduan sempurna terakhir dari kekuatan garis darah. Selama periode waktu ini, kekuatan garis darah yang dikumpulkan Wang Chen meledak pada saat itu. Ada kekuatan garis darahnya sendiri dan kekuatan garis darah yang telah dia sempurnakan dari Dewa Sejati. Pada saat itu, dia ingin menggabungkan kedua kekuatan ini dengan sempurna dan kemudian menyerang belenggu yang tak terlihat itu. Raungan itu tak henti-hentinya. Pada saat itu, darahnya sepertinya telah berubah menjadi gelombang mengerikan, melonjak dan meneru di tubuh Wang Chen. Pada saat itu, setiap tetes darah di tubuh Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi binatang raksasa yang mengaum. Raungan binatang raksasa itu mengguncang langit dan bumi. Darah mengalir terus-menerus dari sudut mulutnya dan wajah Wang Chen memerah. Harus dikatakan bahwa serangan kali ini sangat berbahaya. Sudah berapa lama sejak dia memasuki garis darah kekaisaran, Wang Chen bahkan sudah melupakannya. Itu adalah jangka waktu yang lama. Dari garis darah kekaisaran hingga garis darah ilahi, berapa banyak upaya yang telah dilakukan Wang Chen selama periode waktu ini. Berapa banyak peluang yang diperolehnya. Wang Chen tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Itu adalah proses yang panjang. Baru sekarang Wang Chen menyadari betapa sulitnya membuat dampak akhir. Tubuhnya sepertinya akan meledak. Darahnya seakan melelekan seluruh tubuhnya. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan garis darahnya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Kekuatan garis keturunannya melancarkan serangan mengerikan pada belenggu tak kasat mata itu lagi dan lagi. Gemuruh. 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 Raungan itu tak henti-hentinya. Wang Chen tampaknya berada di ambang kehancuran dengan setiap serangan. Istirahatlah untukku. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, Wang Chen melihat bahwa dia telah mencapai batasnya dan berada di ambang kehancuran. Namun, dia masih belum bisa mengambil langkah terakhir. Melihat ini, Wang Chen mulai merasa sedikit gila. Dia harus menerobos belenggu ini. Wang Chen sangat jelas bahwa jika dia tidak bisa menembus belenggu kali ini, dia tidak tahu kapan kesempatan berikutnya akan datang. Mungkin itu masih lama sekali. Namun, dapat dipastikan jika dia tidak bisa melewati tahap kekuatan garis darah, Wang Chen bahkan tidak akan bisa melangkah ke level Dewa Sejati. Bagaimana Wang Chen bisa menerima ini? Saat dia mengedarkan energi benih bodi, Wang Chen terus-menerus menstabilkan pembuluh darah di tubuhnya, mencegahnya menjadi tidak terkendali. Pada saat yang sama, Wang Chen melakukan yang terbaik untuk mengerahkan seluruh energi yang dia bisa untuk menyerang belenggu itu. Ledakan. Setelah sejumlah dampak yang tidak diketahui, Wang Chen bahkan menjadi mati rasa. Bahkan dengan kekuatan stabilisasi benih bodi, garis keturunan Wang Chen hampir compang kemping. Jika dia tidak memiliki perlindungan energi benih bodi, Wang Chen tidak berani membayangkan apa hasilnya. Dia takut tubuhnya akan hancur total, bukan? Yang paling. Saat Wang Chen hampir putus asa, akhirnya terdengar suara lembut yang tampak nyata. Belenggu yang telah menyegel Wang Chen selama beberapa tahun yang tidak diketahui akhirnya tampak bergetar. Terdengar suara jernih dan ada retakan. Apakah aku berhasil? Merasakan adegan itu, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Ini adalah awal yang bagus. Retakannya muncul. Itu berarti Wang Chen sudah mengambil setengah langkah ke tahap itu. Melanjutkan. Dengan hadiah, Wang Chen diberi semangat. Gemuruh. Dia dengan paksa mengambil nafas dalam-dalam dan bahkan mengerahkan energi esensi darahnya. Wang Chen siap memberikan segalanya. Ledakan. Saat itu, pembulu darah Wang Chen seperti tsunami. Mengaum. Di antara suara gemuruh, penghalang yang retak mengalami dampak yang tak terbayangkan dari Wang Chen. Poci. Setegup darah muncrat, tetapi ekspresi Wang Chen menjadi semakin bertekad. Retakan terus meningkat, dan Wang Chen melihat semakin banyak harapan untuk sukses. Merusak. Akhirnya, ketika Wang Chen hanya memiliki sedikit kekuatan tersisa untuk berteriak, setelah suara gemuruh, gelang itu tiba-tiba retak. Ada suara retakan yang jelas, dan dunia yang tersegel sepertinya telah membuka celah. Energi tak berujung sepertinya mengalir ke dunia baru. Gemuruh. Ombak besar menderu dan melonjak tanpa henti. Suara mendesing. Angin menderu-deru, dan seluruh dunia kian kun menderu. Energi tak berujung mengalir ke tubuh Wang Chen. Perasaan indah apa itu? Seolah-olah pada saat itu, Wang Chen memiliki seluruh dunia dan mengendalikan seluruh dunia. Segala sesuatu di dunia terlihat jelas oleh Wang Chen. Energi dari dunia luar terus mengalir masuk, menyebabkan aura Wang Chen terus meningkat. Garis keturunannya, yang berada di ambang kehancuran, dengan cepat pulih di bawah pengaruh energi ini. Tidak ada konstruksi tanpa kehancuran, dan konstruksi setelah kehancuran. Mungkin itulah maksudnya. Setelah hampir hancur, dunia baru pun tercipta. Kesuksesan. Saya akhirnya berhasil. Merasakan energi dari dunia luar mengalir masuk, merasakan kekuatan garis keturunannya meningkat, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman gembira. Kali ini, dia benar-benar berhasil. Garis keturunan setingkat dewa, Wang Chen telah mencapai level ini. Namun, ini tidak cukup. Dia baru saja melewati ambang pintu. Masih banyak hal yang perlu dilakukan Wang Chen. Menyerap energi dari dunia luar, mengkonsolidasikan kekuatan garis keturunan ini, dan mengaktifkan kekuatan garis keturunan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak berani ragu. Dia dengan cepat menahan nafas dan fokus, meninggalkan semua pikiran yang mengganggu, dan sepenuhnya membenamkan dirinya dalam kultivasi. Aura yang sangat kuat, apakah kakak berhasil? Seluruh dunia, pada saat ini, memujanya, gemetar karenanya, bersorak untuknya. Ketika Wang Chen benar-benar membenamkan dirinya dalam konsolidasi dan budidaya terakhir, di depan gua tempat tinggal di kejauhan, Xiao Yun juga dengan jelas merasakan perubahan di dunia. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Senang, bersemangat. Semua emosi ini hadir. Wang Chen berhasil. Setidaknya, Xiao Yun dapat dengan jelas merasakan aura kehidupan Wang Chen sepertinya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Gelombang energi kehidupan mengguncang dunia. Kenapa? Saya juga merasa energi dari dunia luar sepertinya memicu semacam energi di tubuh saya saat ini. Sepertinya ada gelombang energi di dalam tubuhku yang ingin keluar. Mengikat, apa yang terjadi? Sambil merasa bahagia untuk Wang Chen, Xiao Yun juga mengungkapkan ekspresi bingung. Ketika Wang Chen mengambil langkah itu, sepertinya ada beberapa perubahan pada tubuh Xiao Yun. Sepertinya ada gelombang energi di tubuhnya yang ingin keluar dari kepompong. Itu adalah jenis energi yang sangat familiar. Gelombang energi itu sepertinya telah tertidur selama jutaan tahun, terlupakan selama jutaan tahun. Perasaan yang aneh, kenapa aku tidak bisa menangkapnya? Xiao Yun bergumam sambil mengerutkan kening. Mungkin aku bisa menemukan bagian terakhir dari ingatanku. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, mulut Xiao Yun menunjukkan sedikit senyuman. Benar, ingatan Xiao Yun saat ini sepertinya sudah lengkap. Namun, Xiao Yun terus merasa sepertinya ada bagian dari ingatannya yang hilang. Itu adalah perasaan yang sama yang dia rasakan saat pertama kali bertemu Zan Sing Hai. Perasaan itu sangat misterius. Sayangnya, saat itu, Xiao Yun menghabiskan waktu jutaan tahun namun masih belum bisa menemukan kebenarannya. Hanya setelah ingatannya tersegel barulah dia melupakan perasaan ini. Namun kini, perasaan itu muncul kembali. Apakah itu berarti sesuatu? Di bawah desakan perasaan ini, Xiao Yun duduk bersila dan juga berkultivasi. Ini adalah reaksi naluriah, dengan hasrat yang tak ada habisnya dan semangat eksplorasi. Waktu berlalu. Di dunia Kiankun, setelah tujuh hari penuh kegilaan, dunia perlahan-lahan menjadi tenang. Saat angin dan ombak meredah, aura menakutkan yang memenuhi dunia seketika menghilang, seolah tidak pernah muncul. Garis keturunan dewa. Apakah ini garis keturunan yang dimiliki oleh dewa sejati saat itu? Ini sangat kuat. Wang Chen, yang duduk dengan tenang di inti dunia ini, menunggu sampai angin dan ombak menjadi tenang sebelum dia perlahan membuka matanya. Jejak kegembiraan muncul di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Keturunan dewa, aku telah mencapai level ini. Ini adalah dunia yang benar-benar baru. Sekarang, kekuatan garis keturunanku lebih dari sepuluh kali, seratus kali, atau bahkan seribu kali lebih kuat dari sebelumnya. Mata Wang Chen dipenuhi kegembiraan. Hanya dengan benar-benar melangkah ke level ini, dia dapat benar-benar memahami kekuatan level ini. Hanya dengan berdiri di ketinggian ini Wang Chen dapat membayangkan betapa kuatnya dewa sejati saat itu. Kekuatan garis keturunan seperti itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan garis keturunan Wang Chen saat itu. Wang Chen bahkan yakin bahwa dengan kekuatan garis keturunannya saat ini, jika dia mau, dia bisa mengubah warna langit dan bumi dengan satu pikiran. Jika dia menggunakan kekuatan garis keturunan untuk menekan, klan iblis, klan binatang, atau bahkan pewaris dari enam garis keturunan utama akan langsung meledak garis keturunannya ketika mereka menghadapi penindasan garis keturunannya. Wang Chen bahkan tidak perlu mengambil tindakan untuk membunuh ahli tingkat raja dewa ini dalam sekejap. Ini adalah kekuatan keturunan dewa sejati. Aku khawatir aku tak tertandingi di medan perang terhebat. Sekarang, Wang Chen bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dengan kekuatannya saat ini, meski dia belum benar-benar melangkah ke level dewa sejati, dia sudah tak terkalahkan. Dengan kekuatan dewa sejati dan kekuatan garis keturunan yang kuat, Wang Chen berdiri di puncak dunia ini. Bahkan jika dia bertemu dengan penari hantu yang sangat kuat, Wang Chen tidak takut sama sekali. Sekarang, lawanku adalah Sura. Mungkinkah hanya garis keturunan Sura yang bisa mengalahkannya? Wang Chen sedikit menyipitkan matanya. Namun, untuk bertarung lawan Raja Sura yang kuat, atau bahkan Raja Sura legendaris yang kuat, saya masih perlu berkembang lebih jauh. Kekuatan garis keturunanku telah meningkat, dan tubuhku masih memiliki banyak kekuatan ilahi dari pemurnian tubuh dewa sejati. Selain peningkatan kekuatan garis keturunanku, belenggu terakhir level dewa sejati telah dilonggarkan. Saya pasti bisa menembus level itu sekarang. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen memikirkan situasinya saat ini dan tersenyum dari lubuk hatinya. Segalanya berjalan ke arah yang benar. Sekarang, Wang Chen memenuhi syarat untuk mengambil langkah terakhir. Tidak banyak waktu tersisa. Saatnya memulai. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan menenangkan dirinya. Perlahan, dia menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam kultifasi lagi. Kali ini, Wang Chen bahkan tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk merasakan betapa kuatnya dia. Sekarang, Wang Chen berpacu dengan waktu. 3640. Kecepatan peningkatan anak ini sungguh menakutkan. Ketika Wang Chen sekali lagi tenggelam dalam budidayanya, Raja Pengobatan muncul seribu meter dari inti meridian bumi. Dia hanya bisa menghela nafas. Melihat ke arah di mana Wang Chen berada, tatapan Raja Pengobatan tidak diragukan lagi rumit. Garis darah yang saleh. Apa maksudnya ini? Raja Pengobatan sangat jelas. Itu benar, Wang Chen telah masuk ke jajaran garis darah ketuhanan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan garis darah Wang Chen sudah berada di atas seluruh langit dan bumi. Di dunia ini, siapa yang bisa bersaing dengan Wang Chen dalam hal kekuatan garis darah? Dengan kekuatan garis keturunannya, Wang Chen bisa menghancurkan banyak ahli sampai mati. Bagaimana mungkin Raja Pengobatan tidak menghela nafas? Kali ini, anak ini kemungkinan besar akan mengambil langkah terakhir dalam pengasingannya, kan? Memikirkan situasi Wang Chen saat ini, Raja Pengobatan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Garis darah yang saleh. Wang Chen telah membuka jalan baginya untuk masuk ke jajaran dewa sejati. Dengan landasan seperti itu, Wang Chen sudah menyentuh pintu. Mendorong pintu hingga terbuka, Wang Chen akan melangkah ke dunia tanpa batas itu. Masih ada kekuatan ilahi dalam jumlah tak terbatas di tubuhnya yang belum dimurnikan. Dengan garis darah ketuhanan sebagai fondasinya, budidayanya akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Sepertinya tidak banyak waktu tersisa sebelum dia menguasai dunia. Memikirkan situasi Wang Chen saat ini, Raja Pengobatan menyipitkan matanya. Melihat Wang Chen, Raja Pengobatan memiliki perasaan campur aduk, tapi dia juga bersemangat. Untuk bisa menyaksikan kelahiran seorang ahli dewa sejati dengan matanya sendiri, betapa terhormatnya hal itu. Sepertinya saya masih perlu mengkonsolidasikan dunia ini. Kalau tidak, jika anak ini benar-benar mengambil langkah itu, saya khawatir dunia Qian Kun ini tidak akan mampu mengambilnya. Ketika Wang Chen mencoba menerobos garis darah ketuhanan, jika bukan karena Raja Pengobatan yang mempertahankannya dengan sekuat tenaga, dunia Qian Kun ini akan runtuh. Namun, untuk mempertahankan dunia ini, Raja Pengobatan telah mengeluarkan banyak usaha dan dia hampir pingsan karena kelelahan. Terlebih lagi, ini dengan syarat Raja Pengobatan telah menyiapkan formasi terlebih dahulu. Orang bisa membayangkan betapa dahsyatnya setiap terobosan Wang Chen. Yao Wang tidak ingin merasakan perasaan yang menghancurkan seperti itu lagi. Masuk ke jajaran dewa sejati dari dewa kuasi sejati bukanlah teror biasa. Memikirkan hal ini, Raja Yao tidak berani ragu lagi. Dengan sekejap sosoknya, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Garis keturunan ilahi memang sangat kuat. Wang Chen, yang masih tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultifasinya sendiri. Wang Chen hanya merasakan teror dan kekuatan tingkat ini setelah melangkah ke tingkat garis keturunan tingkat dewa ini. Peningkatan kekuatan garis keturunan adalah yang paling jelas. Wang Chen juga menemukan bahwa kendalinya atas dunia ini telah meningkat pesat. Semua manfaat ini hanya dapat diwujudkan melalui budidaya. Misalnya sekarang. Kemudian, ketika Wang Chen menyempurnakan kekuatan ilahi yang telah ditekan dengan paksa di tubuhnya dan dapat mengancamnya kapan saja, itu jauh lebih mudah dan lebih mudah. Kekuatan ilahi ini adalah akumulasi dari dewa sejati selama jutaan tahun. Energi yang dikandungnya sangat menakutkan. Manfaat yang dapat diberikan oleh kekuatan ilahi ini kepada Wang Chen tidak dapat dibayangkan. Jika orang biasa memperbaikinya dengan gegabu, dia pasti akan menderita akibat serangan balik yang kuat dari kekuatan suci ini. Sama seperti sebelumnya, untuk menerobos garis darah ilahi, Wang Chen telah dengan paksa menyempurnakan beberapa kekuatan ilahi. Serangan balik itu selalu menempatkan Wang Chen dalam bahaya. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa mati. Namun, situasinya kini berbeda. Dengan penindasan kekuatan garis keturunan, kekuatan ilahi tampaknya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Wang Chen. Setiap kali kekuatan ilahi berpikir untuk memberontak, itu akan ditekan oleh kekuatan garis keturunan Wang Chen yang kuat. Dalam keadaan seperti itu, ancaman terbesar telah dihilangkan. Pemurnian Wang Chen bisa dikatakan hasilnya dua kali lipat dengan setengah usaha. Hasilnya dua kali lipat dengan setengah usaha, efeknya berlipat ganda. Setiap kali dia menyempurnakan sedikit kekuatan ilahi, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatannya meningkat. Menutup. Menutup. Saat kekuatan ilahi disempurnakan sedikit demi sedikit, Wang Chen terus bergerak maju. Dia semakin dekat ke level Dewa Sejati. Ya Tuhan yang benar, ini adalah level yang sangat besar. Meski hanya setengah langkah lagi dari level Dewa Sejati, setengah langkah ini seperti dunia yang benar-benar baru. Adapun Wang Chen, dia sekarang berjalan menuju ujung dunia. Dia ingin membuka pintu menuju ujung dunia. Desir. Energi di tubuhnya melonjak dan aura Wang Chen meningkat. Energi dari dunia luar melonjak ke dalam tubuhnya. Saat ini, dunia Wang Chen menjadi misterius. Wang Chen menjadi satu dengan dunia. Dia dapat dengan jelas merasakan setiap molekul dan setiap sudut dunia. Setiap molekul di dunia adalah sumber energi bagi Wang Chen. Wang Chen bahkan dapat dengan jelas merasakan kekuatan Dao Surgawi dan Dao Agung. Semua energi ini diserap oleh Wang Chen. Pada saat ini, manfaat dari budidaya terpencil Wang Chen di makam Dewa Terungkap. Saat itu, Wang Chen telah berintegrasi dengan dunia dan menjalani sesi kultivasi yang panjang. Sesi kultivasi itu telah membantu Wang Chen membangun fondasi yang kokoh. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen saat ini mampu mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Mulut dan hidungnya terbuka sedikit dan seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka. Pada saat ini, setiap nafas yang diambil Wang Chen sepertinya menggerakkan seluruh dunia, menyebabkan dunia bergetar bersamanya. Dewa sejati adalah penguasa dunia ini, eksistensi tertinggi di dunia ini. Hanya dengan memobilisasi kekuatan dunia seseorang dapat melangkah ke level ini. Untuk Wang Chen saat ini, semuanya sudah siap. Yang dia butuhkan hanyalah angin timur. Waktu berlalu dan tidak ada rasa waktu di pegunungan. Sesi budidaya terpencil ini memakan waktu total 49 hari. Itu adalah 49 hari di dunia langit dan bumi. Efek dari budidaya selama 49 hari di dunia langit dan bumi tidak terbatas pada efek dari 49 hari di dunia luar. Seberapa kuat energi di dalamnya? Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia luar. Dapat dikatakan bahwa 49 hari kultivasi di dunia langit dan bumi sebanding dengan 81 hari yang dikembangkan Wang Chen di dunia luar. Namun, waktu sebenarnya di dunia luar hanya 5 hari. Bisa dibayangkan betapa besarnya bantuan dunia langit dan bumi bagi Wang Chen. Kuali langit dan bumi bisa dikatakan paling membantu Wang Chen dengan mempersingkat waktu budidaya dan meningkatkan efisiensi budidaya. Saya akhirnya menyentuh lapisan belenggu ini. Setelah 49 hari, ketika Wang Chen telah sepenuhnya menyempurnakan semua kekuatan ilahi yang ditekan di tubuhnya, Wang Chen akhirnya merasakan akhir dunia. Dia akhirnya merasakan pintu yang tak terlihat. Aku sudah sampai. Ini tempatnya. Ini lapisan belenggunya. Merasakan itu, Wang Chen menjadi bersemangat. Terlebih lagi, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dunia macam apa yang ada di balik lapisan belenggu? Wang Chen sangat jelas. Jika dia bisa mematahkan lapisan belenggu dan membuka pintu, apa yang muncul di depan Wang Chen akan menjadi dunia yang sangat besar. Itu adalah dunia milik Wang Chen. Itu adalah dunia Dewa Sejati. Menerobos ke Dewa Sejati, ini dia. Memikirkan hal itu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Lalu, dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar. Menerobos ke level Dewa Sejati, ini dia. Peluang ada di depannya, Wang Chen, tentu saja, tidak akan menyerah. Tidak ada keraguan bahwa Wang Chen sungguh-sungguh dan bersemangat. Wang Chen yakin bahwa mimpinya ada di hadapannya. Itu benar. Ini adalah impian Wang Chen. Setidaknya, untuk waktu yang sangat lama, ini akan menjadi impian Wang Chen dan semua orang di dunia. Sebab, di balik itu, dunia adalah dunia Tuhan yang nyata. Itu adalah eksistensi tertinggi. Pergi. Memobilisasi energi di sekelilingnya, Wang Chen menyerang lapisan belenggu. Hong. Di bawah mobilisasi Wang Chen, sejumlah besar energi berubah menjadi tsunami dan menghantam lapisan belenggu. Terjadi ledakan keras. Seluruh dunia Wang Chen tampak bergetar. Belenggu yang kuat. Saat seluruh dunia bergetar hebat, Wang Chen merasakan guncangan yang kuat. Itu hampir membuat Wang Chen tercekik. Itu adalah lapisan belenggu yang sangat kuat. Dia mengerahkan hampir seluruh energinya tetapi dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Pada saat itu, apa yang muncul di depan Wang Chen tidak seperti pintu yang bisa dibuka. Pada saat itu, apa yang muncul di depan Wang Chen seperti gunung tanpa batas. Itu adalah pilar langit dan bumi dan itu bukanlah sesuatu yang bisa digerakkan oleh manusia. B asteris jingan. Memikirkan hal itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi setelah dia mengatur pernafasannya untuk beberapa saat. Itu adalah penghalang yang sangat kuat. Namun, bagaimana Wang Chen bisa menyerah pada saat itu? Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk menjadi dewa sejati. Bahkan kamu pun tidak. Setelah energi dan darahnya tenang, Wang Chen melihat belenggu yang sepertinya telah berubah menjadi zat padat dan dia bergumam dengan wajah muram. Keyakinan yang teguh muncul secara spontan. Jika saya tidak berhasil, saya akan mati demi tujuan yang benar. Wang Chen memiliki mentalitas seperti itu saat dia berdiri di depan lapisan belenggu. Berapa hari dan malam kerja keras. Berapa kali dia berada di ambang hidup dan mati. Berapa banyak darah dan keringat yang dia kumpulkan. Segala sesuatu yang dilakukan Wang Chen adalah untuk hari ini. Level dewa sejati adalah level yang harus dicapai Wang Chen, apapun yang terjadi. Karena jika dia gagal kali ini, Wang Chen sangat jelas apakah dia harus menunggu kesempatan berikutnya. Ini akan memakan waktu lama. Pada level ini, pada langkah ini, Wang Chen tidak punya pilihan selain mundur. Memikirkan hal itu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berusaha keras menenangkan dirinya. Dia tidak segera melancarkan serangan lagi. Setelah kegagalan pertama, Wang Chen memahami satu hal dengan jelas. Ketangguhan belenggu itu di luar imajinasinya. Mematahkan belenggu itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Untuk itu, Wang Chen harus melakukan lebih banyak persiapan dan membayar harga yang lebih tinggi. Serangan buta hanya akan membuat Wang Chen mengonsumsi lebih banyak energi dan membuatnya semakin jauh dari kemenangan akhir. Pada akhirnya, hal itu mungkin membuat Wang Chen kehilangan kesempatannya. Karena dia sudah jelas tentang hal itu, Wang Chen menenangkan dirinya. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menstabilkan situasi. Dia perlu menstabilkan situasi saat ini dan mengerahkan energi sebanyak mungkin. Wang Chen perlu mengerahkan semua energi yang bisa dimobilisasi. Keterampilan naga kekaisaran. Memikirkan hal itu, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia mengerahkan energinya dan membenamkan dirinya dalam kultifasi lagi. Dia mengumpulkan semua pikirannya dan meninggalkan semua pikiran yang mengganggu. Dia tidak melancarkan serangan, tapi dia membersihkan tendon dan meridiannya lagi dan melakukan imperial dragon skill. Mengasah pisau tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu bakar. Wang Chen selalu jelas tentang hal ini. Sekarang, dia sedang mengasah pisaunya. Terima kasih telah menonton!